Season 45, Flaming Desert Kin Mu adalah kanselir agung Heavenly Saint Academy, jadi sebelum dia pergi, dia menyerahkan tugasnya kepada orang lain. Sebagian besar akademisi Heavenly Saint Academy berasal dari Heavenly Devil Chult serta banyak direktorat. Bahkan jika Kin Mu tidak ada di sana, tidak akan ada masalah, jadi dia tidak khawatir. Dia menyerahkan kitab suci pemeliharaan naga kepada Si Yun Siang untuk menemukan orang yang merawat naga banjir. Mereka hanya makan pil semangat, tetapi ras yang berbeda menginginkan berbagai jenis pil roh, perintah Kin Mu. Aku sudah menulis jenis dan jumlah yang dibutuhkan, saintes, jangan lupa, jika mereka tidak mendengarkanmu, temukan lingar. Dia bisa menaklukkan naga banjir ini. Si Yun Siang tersenyum. Dengan kitab suci pemeliharaan naga, bagaimana aku bisa lebih rendah daripada rubah kecil? Apakah kamu tidak akan membawa beberapa naga banjir untuk melindungi dirimu sendiri? Bukankah rubah kecil mengikuti kamu juga? Lingar pergi untuk belajar mantra dari Fox Immortal sehingga dia tidak akan pergi bersamaku. Aku hanya akan ke bumi barat untuk mengintai tanah sehingga tidak akan ada bahaya. Kin Mu memberikan beberapa instruksi lagi dan mengambil cuti dari nenek Si Dan yang lainnya. Ketika dia siap memulai kilin naga dalam perjalanan, dia melihat seorang gadis berusia 5 hingga 6 tahun duduk di sampingnya. Saudari Kier, tidakkah kamu pergi ke bumi barat dengan Naikui? Kin Mu bertanya dengan bingung. Si Yong Kier menggelengkan kepalanya. Ibu menyuruhku untuk mengikutimu. Dia bahwa dia tidak benar-benar mempercayai Eternal Peace Imperial Preceptor, bahwa dia tidak memiliki sentuhan manusia. Dia dapat mengorbankan segalanya hanya untuk mencapai tujuannya, dan dia membuatnya sulit baginya untuk percaya. Dia, Ibu mu benar-benar bijaksana, sangat bagus untuk mengikutiku juga. Imperial Preceptor dan tujuannya kali ini cukup hebat, jadi akan jauh lebih aman bagimu untuk mengikutiku sebagai gantinya. Kin Mu mengangkat Siong Kier dan melompat ke punggung naga kilin. Fatty Dragon, berangkat. Naga kilin segera melompat maju dan naik ke udara dengan awan api. Cult-cult, aku terus merasa bahwa rasa dari Scarlet Fire Spirit Pils salah hari ini. Apakah kamu mengubahnya? Kin Mu menggelengkan kepalanya. Fatty Dragon, berhentilah menjadi paranoid. Jika aku mengganti pil semangat, bisakah kamu tidak merasakan perbedaannya? Naga kilin skeptis sementara Siong Kier berkata dengan heran, Fatty Dragon jauh lebih cepat dibandingkan terakhir kali. Perutmu tidak sebesar seperti sebelumnya juga. Kecurigaannya meningkatkan kecurigaan di hati naga kilin. Meskipun dia telah mengupas pil roh setiap kali dia memakannya untuk melihat apakah Kin Mu telah melakukan sesuatu, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Kin Mu tersenyum. Dia telah meningkatkan pil roh Scarlet Api dan pil elemen api Divine Vitality. Rasanya hampir sama dengan pil roh Scarlet Api, hanya sedikit lebih pedas. Naga kilin bisa merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Kecepatan naga kilin jauh lebih cepat daripada di masa lalu, dan ketahanannya juga jauh lebih besar. Setelah dua-tiga hari, mereka mencapai reruntuhan besar. Kin Mu menemukan kapal bulan sesuai dengan ingatannya dan patung batu kepala desa tidak jauh dari itu. Kin Mu tidak bisa menahan heran ketika dia melihat dua keluarga benar-benar telah membangun rumah sendiri di sana. Kedua keluarga harus memperhatikan patung batu yang bisa menahan kegelapan dan datang untuk hidup di sisinya. Ketika mereka melihat Kin Mu mengendarai monster yang tampak seperti naga tetapi bukan naga, kilin yang bukan kilin, mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Dua pemburu muda mengambil garpu rumput militer dan berjaga di luar pintu sementara istri-istri muda mereka memandang keluar dari belakang mereka. Kin Mu berhenti dan membawa siongkier dari punggung naga kilin. Dia menyapa dua orang dan dua pemburu mengembalikannya. Apakah kamu bandit gunung atau perampok? Aku hanya seorang pejalan kaki, datang untuk melihat teman lamaku. Jangan khawatir, maksudku tidak ada salahnya. Kin Mu datang untuk berdiri di depan patung batu kepala desa dan menempatkan persembahan ternak. Ini adalah penatua keluargaku dan aku di sini untuk memberikan penghormatan padanya. Jika dia melihat bahwa tubuhnya yang rusak masih bisa melindungi kalian, dia pasti akan sangat bahagia. Dia memberi hormat dan mengeksekusi panduan jiwa. Awan langsung berubah menjadi gelap dan suram sementara kegelapan melonjak. Panduan jiwa bekerja sejenak dan banyak rangka muncul di luar desa, tetapi patung batu kepala desa tidak hidup kembali. Tidak lama kemudian, kekuatan sihir Kin Mu hampir habis. Dia akan membubarkan panduan jiwa ketika patung batu kepala desa tiba-tiba bergerak dan meludahkan beberapa koin emas sambil berbicara. Mu'er, di festival hantu, malam bulan Purnama, aku akan menunggumu di guides dari neraka. Setelah selesai berbicara, ia kembali ke batu. Kin Mu mengambil koin emas yang merupakan delapan koin fengdu. Para penduduk desa di sekitarnya bingung. Kin Mu berbalik untuk berterima kasih kepada orang-orang dan meninggalkan mereka sejumlah uang. Semoga semua orang di sini membantu saya membersihkan patung batu secara teratur agar tidak menjadi kotor. Ketika dia selesai, dia berbalik untuk pergi. Orang-orang memandang punggungnya, dan seorang wanita muda tiba-tiba terbangun dari kebingungannya. Dia tiba-tiba berteriak, lihat penampilan pemuda itu, bukankah dia terlihat seperti dewa surgawi yang mengemudikan kapal malam itu. Dia benar-benar mirip. Ketika kapal besar itu melewati desa kami malam itu, aku melihat dewa surgawi di kapal itu, dan itu tampak persis seperti dia. Seorang wanita lain berteriak dengan takjub. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya seorang pemuda dan bahkan lebih muda dari kita. Jadi bagaimana dia bisa menjadi dewa surgawi dari kapal itu? Kata seorang pemburu. Kin Mu membawa Siong Kiar ke Naga Kilin dan mereka naik ke barat, hanya beristirahat pada malam hari. Mereka melewati lembah istana langit barat dan mengamati reruntuhannya sebelum pergi. Setelah sepuluh atau lebih, mereka akhirnya tiba di bagian paling barat dari Great Ruins. Ada juga pegunungan, puncak putih bersalju memotong reruntuhan besar ke arah itu. Ada juga God Mountain Broken Mountain Rang di sini. Kin Mu mengendarai kilin naga ke satu puncak, dan panah tebal yang seperti balok tiba-tiba datang dari misterius Pearl Crossbow, meningkatkan angin dan salju dalam sepersekian detik. Naga Kilin mengangkat cakarnya dan menangkap panah itu. Mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat kaget dan berteriak, Kultus Master, saya menjadi lebih kuat. Kin Mu melihat sekeliling dan melihat misterius Pearl Crossbow besar beroperasi secara otomatis, menyesuaikan arah mereka. Dia kemudian segera berteriak, Fatih Dragon, lari cepat. Dentingan. Kekuatan misterius Pearl Crossbow meledak, dan salju tebal datang tanpa henti bersama dengan baut. Naga Kilin segera melompat seolah-olah dia sedang terbang, berlari ke sisi lain gunung. Baut-baut tebal yang tak tertandingi menyapu di belakang mereka dan berubah menjadi pilar es sementara lebih banyak dari mereka datang menembaki. Naga Kilin meraung keras dan api di belakangnya meluap ke langit. Dengan awan api yang tebal, nyala membakar baut. Namun, masih ada banyak baut es yang belum meleleh dan langsung menuju mereka. Sambil mencengkeram teknik pedang di tangannya, Kinmu tersentak, dan 8.000 pedang terbang ke langit, mengiris baut es yang tak terhitung jumlahnya terpisah. Naga Kilin berlari menuruni gunung, dan baut di belakangnya seperti hujan. Hanya ketika dia bergegas menuruni gunung barulah serangan itu berhenti. Kinmu menghela nafas lega sebelum gelombang panas menyerangnya di wajahnya. Dia melihat ke depan dan melihat padang pasir luas yang sejauh mata memandang. Api di gurun berkobar, membakar langit sampai diberubah menjadi api merah. Kinmu berbalik, melihat pegunungan bersalju di belakang dirinya sendiri. Setelah melintasi padang pasir yang menyala ini, kita akan mencapai bumi barat, kata Siong Kier dengan suara keras dan jelas. Bumi barat tepat di belakangnya. Kinmu bingung. Mengapa ada gurun yang menyala-nyala antara bumi barat dan reruntuhan besar? Dari mana datangnya api itu? Ibuku berkata bahwa nyala api ini dinyalakan oleh para dewa untuk menghalangi orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar agar tidak kehabisan. Siong Kier tiba-tiba melompat ke dalam nyala api, mengejutkan Kinmu. Dia berlari mengelilingi mereka sambil tersenyum. Api di sini tidak akan menyakitiku, karena mereka hanya akan membakar orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Bagi kami, api tidak panas sama sekali, namun, bagi orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, api itu sangat berbahaya. Aku pernah mendengar ibuku mengatakan bahwa jika orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar akan memasuki gurun, tanda api akan muncul di jantung alis mereka, menunjukkan identitas mereka sebagai orang yang ditinggalkan. Semakin tinggi status orang yang ditinggalkan, semakin banyak nyala api akan muncul. Kinmu mengulurkan tangannya untuk menyentuh api dan dia merasakan sakit yang tajam. Dia segera menarik tangannya kembali, tetapi ujung jarinya masih menyala. Dia buru-buru memadamkan api dan mengerutkan kening. Gurun yang menyala itu memang tempat yang sangat berbahaya bagi orang-orang dari reruntuhan besar. Jika mereka masuk, mereka pasti akan dibakar sampai mati. Kier, ayo. Kivital Kinmu terbang keluar dan menyapu gadis yang berlarian, melemparkannya ke punggung naga kilin. Imperial Preceptor dan Palace Master pergi beberapa hari lebih awal dari kita sehingga kita tidak bisa tinggal lama di sini. Fatih Dragon Kakak laki-laki, apa yang terjadi pada wajahmu? Siong Kier tiba-tiba bertanya. Kinmu menatapnya dengan bingung. Apa yang salah dengan wajahku? Ada banyak tanda di wajahmu. Siong Kier berteriak dengan takjub. Tanda-tanda itu bahkan bergoyang-goyang dan semakin banyak dari mereka yang keluar. Apakah kamu sakit? Benar, kakak laki-laki adalah orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, tetapi ada terlalu banyak tanda api di wajahmu. Dalam ketidakpercayaan, Kinmu menemukan cermin apoteker telah berikan kepadanya dengan terburu-buru. Dia melihat dan melihat bahwa memang ada banyak tanda hijau dan merah di wajahnya. Mereka bengkok tetapi tersebar merata di wajahnya. Dia merobek kerahnya dan melihat banyak tanda hijau dan merah di dadanya juga. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melihat bahwa tanda-tanda itu bahkan ada di pergelangan tangannya, perlahan-lahan menyebar ke bagian belakang dan depan telapak tangannya. Kinmu membuka bajunya dan lebih banyak cermin terbang keluar dari karung tautinya. Dia melihat mereka dan melihat banyak tanda tersebar di seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi api hijau dan merah. Siong Kier memandangnya dengan linglung, menatap tubuhnya yang telanjang saat dia berdiri di belakang kilin naga. Nyala api hampir menutupi seluruh tubuhnya. Ibu berkata bahwa semakin tinggi status orang yang ditinggalkan, semakin banyak api akan muncul di tubuh mereka. Orang terlantar yang normal hanya akan menerima satu tanda api di jantung alis mereka, tetapi kakak laki-laki memiliki tanda api di seluruh tubuhnya. Gadis kecil itu tertegun. Apa statusnya? Mungkinkah ini efek dari api? Kinmu merenungkannya dan berkata, aku menyentuh api tadi dan mereka telah memasuki tubuhku untuk membentuk tanda-tanda aneh ini. Fatih Dragon mundur kembali ke pegunungan bersalju. Naga kilin tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi dia masih dengan hati-hati mundur dari padang pasir yang menyala-nyala. Kembali di bawah pegunungan bersalju, Kinmu melihat ke cermin dan melihat bahwa tanda-tanda itu secara bertahap meredup. Ketika dia mencapai kaki satu gunung, tanda-tanda itu lenyap sepenuhnya. Sambil menjaga cermin di tangannya, dia mengenakan bajunya kembali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Fatih Dragon, teruskan jalanmu. Tidak apa-apa, tanda-tanda ini seharusnya hanya untuk mengidentifikasi orang yang ditinggalkan. Naga kilin segera bergegas ke padang pasir yang menyala, dan tanda-tanda di tubuh Kinmu mulai muncul lagi. Mereka tumbuh dengan panik, tetapi pemuda itu tidak memperhatikan mereka. Pemandangan gurun yang menyala itu unik. Ada tornado menyala di mana-mana, dan mereka berderu saat mereka disapu oleh kelompok. Sifat naga kilin adalah sifat api, jadi dia sangat suka mengendalikan api dan seringkali dengan tergesa-gesa masuk ke tornado. Namun, Kinmu hampir terbakar sekali dan memerintahkannya untuk berhenti. Naga kilin melihat wajahnya menjadi hitam karena luka bakar dan melompat mundur karena kaget. Baru pada saat itu dia dengan patuh mulai bergegas ketujuan mereka. Api tidak berpengaruh padanya, tetapi memiliki kekuatan mematikan terhadap Kinmu. Kakak, ada oasis di depan. Siong Kier berkata dengan penuh semangat. Ada air di sana. Terkejut, Kinmu berteriak. Ada air di tempat seperti itu. Dia kemudian melihat oasis di padang pasir yang menyala-nyala. Banyak pohon zaitun tumbuh di samping danau yang indah, dan ada juga beberapa tenda kulit kambing putih salju di sebelahnya. Naga kilin segera berlari ke sisi danau. Kinmu melompat dan berkata, Pengunjung datang dari jauh, maaf telah mengganggu semua orang. Salah satu tenda dari kulit kambing terbuka dan seorang pemuda berjalan keluar sambil tersenyum. Kamu tidak mengganggu. Aku saat ini mengolah mantra unik dan membutuhkan seseorang sebagai pengorbanan. Ini kamu, bocah. Ekspresi pemuda berubah secara drastis, dan Kinmu menarik pedangnya tanpa penjelasan. 8.000 pedang terbang bersama dan menenggelamkan pemuda itu. Bab 442, Roaming Dragon in the Desert Reaksi pemuda itu sangat cepat. Dia pindah kembali saat Kinmu mengeksekusi pedangnya, jatuh kembali ke tenda kulit kambing. Itu terpotong-potong ketika lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menembak ke dalamnya dari segala arah. Tiba-tiba, mereka berhenti dan menggali ke tanah seperti naga panjang, karena pemuda itu telah melarikan diri ke tanah setelah jatuh kembali ke tenda. Bang! Sekitar satu mil jauhnya di padang pasir yang menyala, 8.000 pedang terbang-terbang keluar dari gua bawah tanah, mengejar sosok pemuda itu. Dia melompat ke udara dan membuka lengannya. Dua sayap emas menyebar di punggungnya dan mengepakkannya dengan panik, menyebabkan pedang bulu emas kuning yang tak terhitung jumlahnya menghadap lampu pedang Kinmu. Dengan tabrakan dan percikan api yang berkelanjutan di udara, pedang terbang-terbang ke segala arah. Tangan Kinmu meraih ke depan, dan pedang terbang acak tiba-tiba berhenti di udara. Mereka berkumpul menuju pusat dan berdenting saat mereka bertabrakan, berubah menjadi bola logam 3 meter yang berputar tanpa henti. Itu tak lain adalah pelet pedang Kinmu. Itu besar dan berputar tanpa henti di udara. Rasa logamnya berlimpah. Tornado api menyapu dan menyapu pemuda itu, menelannya utuh. Namun saat berikutnya, dia muncul di atas tornado itu dan berdiri di sana sambil tertawa. Sekte Master Kin, Kaisar Manusia Kin, kamu benar-benar tidak bisa berhenti menghantuiku. Apakah kamu pikir aku akan takut pada tubuhmu yang seluruhnya ditutupi oleh Tato? Terima salah satu busurku. Pemuda itu tidak lain adalah Pangong So, dan dia berdiri di atas tornado, memberi hormat dengan membungku ke arah Kinmu. Ketika dia membungku, sebuah altar pengorbanan yang menyeramkan muncul di belakangnya dan seorang dewa iblis muncul di atasnya, siap untuk membungku dan memberikan penghormatan juga. Lima jari Kinmu terbuka lebar dan dia menekan dengan mereka. Tanah di bawah tornado api langsung melengkung, pasir dan bebatuan berputar-putar dan menelan semua yang ada di atasnya ke tanah. Pijakan Pangong So menjadi tidak stabil dan busurnya menjadi cacat. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa pelet pedang telah berpisah pada suatu titik dan delapan ribu pedang berputar dengan gila. Mereka seperti mulut besar yang ditutupi dengan ujung pedang yang datang dengan mulut terbuka ke arahnya. Itu adalah bentuk pedang spiral. Menstabilkan pegunungan dan sungai dengan jari. Empat ledakan terus-menerus terdengar di dalam tubuh Pangong So ketika harta surgawinya dibuka dan kekuatan sihirnya naik secara eksponensial. Ketika tangan kirinya menunjuk ke tanah, sebuah lotus api mekar di bawah tanah menstabilkannya. Tangan kanannya menunjuk ke arah mulut besar yang akan menelannya dan lotus menyala langsung muncul di dalamnya. Teratai menyala itu bertabrakan dengan pedang spiral dan menghalangi langkah Kinmu. Pangong So mengungkapkan tatapan menghina. Chult Master Kin, aku sudah berada di realm Seven Stars. Aku realm lebih tinggi, yang mungkin juga surga yang lebih tinggi. Aku benar-benar dapat membanjiri kamu. Apakah kamu merasakan kekuatan sihirku membuatmu putus asa? Tiba-tiba, teratai api hancur dan Pangong So tercengang. Kekuatan sihirnya tidak kalah dari milikku sama sekali. Aku sudah berada di ranah Seven Stars. Bagaimana dia bisa memoles kekuatan sihirnya ke tingkat seperti itu? Sebagai keberadaan yang telah bereinkarnasi lebih dari 10 kali, Pangong So mungkin tidak berani mengatakan dia nomor satu dalam memoles kekuatan sihirnya di bidang yang sama. Tetapi dia tentu saja salah satu yang terbaik di dunia. Tidak banyak orang yang bisa melampaui kepadatan kekuatan sihirnya di dunia yang sama. Bahkan ketika Kinmu melakukannya, dia belum melampaui dia dengan banyak. Dia telah bertarung dengan Kinmu beberapa kali di masa lalu. Pertama kali, kedua wilayah mereka sama. Mereka berdua berada di Six Direction Realm dan kekuatan sihir mereka hampir sama. Kinmu mengandalkan transformasi jalur, keterampilan, dan seni surgawi untuk membimbingnya di sepanjang jalan, beradaptasi sesuai. Ini membuatnya mengambil kesempatan yang menentukan itulah sebabnya Pangong So kalah. Namun, ketika mereka berhadapan untuk kedua kalinya, dia telah meningkatkan ranah kultifasinya lebih cepat dari Kinmu, dan kekuatan sihirnya juga telah melampaui dirinya dengan banyak. Kinmu kemudian mengandalkan pelet pedangnya yang sangat besar dan 8.000 pedang untuk menjadi pasangannya. Namun sekarang, dia sudah menjadi praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm sementara Kinmu masih di Six Direction Realm. Dengan benar, Kinmu seharusnya kewalahan oleh kekuatan sihirnya, bahkan tidak bisa nyaris menghancurkan seni surgawi. Meskipun itu hanya pertarungan pertama mereka saat itu, pedang terbang Kinmu masih menghancurkan seni surgawi Pangong So. Dia mungkin mengandalkan ketajaman pedang terbangnya, tetapi itu juga berarti bahwa kekuatan sihir Kinmu tidak jauh lebih rendah darinya. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor menyerang Istana Emas Roland, Pangong So tahu bahwa itu sudah selesai ketika Han Ruandi menyerah. Itulah sebabnya mengapa tidak menunggu Preceptor Imperial Eternal Peace untuk menyerang dan melarikan diri, meninggalkan semua dukun besar, Raja Dukun, dan bahkan dukun besar yang tidak tahu dia telah melarikan diri di bawah penutup malam. Istana Emas Roland Musnah dan Grand Saman juga dibunuh oleh Imperial Preceptor. Pangong So merenungkan pengalaman menyakitkan itu dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di padang rumput. Eternal Peace Imperial Preceptor pasti akan memerintahkan bawahannya untuk mencari jejaknya di mana-mana, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di gurun yang menyala. Dia adalah orang yang bereinkarnasi sehingga kultifasinya berkembang dengan kecepatan gila. Dia memiliki keuntungan bahwa tidak ada praktisi seni surgawi lain yang bisa menyaingi, dan dengan bersembunyi di oasis, dia bisa menangkap orang-orang di bumi barat pada malam hari dan membawa mereka untuk berkultifasi. Seperti itu, hanya dalam setengah tahun, dia menerobos masuk ke Seven Stars Realm. Dia berencana untuk memulihkan penanaman kehidupan sebelumnya dan berjuang kembali ke Eternal Peace untuk membalas dendam. Ketika waktu itu tiba, siapa yang akan bisa menghalangi busurnya? Namun bertemu Kinmu membuatnya agak bingung. Dia telah meningkatkan kultifasinya ke Realm Seven Stars dan seharusnya membuatnya kewalahan, tetapi kemampuan yang lain tampaknya telah meningkat dengan pesat. Dia sebenarnya tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun. Pangong So, kamu sudah ketinggalan zaman. Kinmu tiba-tiba bergegas keluar dari oasis ke padang pasir yang menyala dan tubuhnya bergerak secara horizontal saat dia menyeberang satu mil. Sepertinya dia mengendalikan angin. Otot-otot di tubuhnya bergerak seperti naga banjir yang melingkar dan tubuh jasmaninya sangat kuat. Anda telah bersembunyi di sini sehingga Anda mungkin tidak tahu. Setelah Istana Emas Roland Anda musnah, jalur, keterampilan, dan seni surgawi telah berkembang pesat. Kita sudah bisa menumbuhkan roh primordial di Six Direction Realm jadi selain dari harta surgawi di dunia tujuh bintang, secara harfiah tidak ada perbedaan. Dalam hal bidang kultivasi, Anda tidak lebih tinggi dari saya. Tubuh Pangong So, yang seperti budak emas, bertabrakan dengan kinmu. Suara naga mengaum dan budak terdengar tanpa henti, dan wajah Pangong So langsung berubah menjadi putih salju. Lengannya retak dan patah saat dia terbang mundur. Kamu, ini bukan teknik sembilan naga. Dia berteriak keras. Teknik sembilan naga raja memiliki pencapaian yang sangat tinggi dari tubuh jasmani dan merupakan seni tertinggi Kaisar Yan Feng. Meskipun Pangong So belum menerimanya, dia telah bertukar pukulan dengan kinmu yang menggunakan teknik sembilan naga. Meskipun saat itu sangat kuat, masih ada sejumlah teknik surgawi yang bisa menyaingi itu, jadi Pangong So tidak sedikit pun takut padanya. Namun, ia menderita kerugian besar di teknik sembilan naga monarki saat itu. Bergerak kinmu telah dieksekusi sangat sombong. Kekuatan tubuh jasmaninya sangat kuat seolah-olah dia adalah naga sejati berbentuk manusia. Ketika kekuatannya meledak, otot, tendon, dan tulangnya seperti naga kasar yang mengerahkan kekuatan mereka sekaligus. Menghadapi kekuatan kasar seperti itu, tubuh Buddha Mas Pangong So hancur dan lengannya patah. Pecahan tulang mencuat dari sikunya. Ledakan pedang. Kinmu menekan telapak tangannya ke bawah. Swash, swash, swash. Pedang terbang yang tak terhitung jatuh dari udara seperti hujan, dan lampu pedang jatuh ke depan seperti gelombang pasang yang ditimbulkan oleh ledakan, menenggelamkan Pangong So. Dia menanggung rasa sakit yang tajam, dan tubuhnya tenggelam ke bawah, melarikan diri ke padang pasir sebelum cahaya pedang bisa menyentuhnya. Delapan ribu pedang mendarat, dan gurun hampir mendidih. Di antara partikel-partikel pasir, lampu pedang halus bola balik. Kinmu mendarat di tanah dan pakaiannya berkibar. Dia mengangkat angin besar untuk menekan api padang pasir dengan paksa. Ujung kakinya mengetuk tanah, lalu dia mengangkat lagi. Dimanapun dia lewat, nyala api akan secara otomatis terbelah menjadi dua sisi. Beberapa mil jauhnya, padang pasir mendidih. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit, dan Kinmu meraung sementara kivitalnya mengamuk, bergegas maju sambil tetap dekat dengan pasir dan batu berwarna merah. Seketika, ada jejak naga pasir merah di padang pasir. Lusinan dari mereka bola balik di pasir merah, muncul keluar. Dalam waktu singkat, mereka tiba di tempat cahaya pedang meluap ke langit. Kekuatan artifainnya tiba-tiba meledak, menghasilkan raungan naga yang kuat yang bergema di udara dan pasir yang meledak ke udara. Di badai pasir, pedang terbang berkedip sementara sosok pangong so bisa samar-samar terlihat juga. Dia berdiri di atas kuali besar yang bergetar. Suara gelombangnya terwujud dan menjentikan pedang terbang itu. Kuali besar tiba-tiba melarikan diri ke tanah dan pergi melalui pasir. Kinmu dengan cepat mengejar dan berteriak, King Ching pergi mengambil air dan bergegas dengan Fatih Dragon. Karena bingung, Si Yong Kier berkata kepada Naga Kilin, kakak berkepala lumpur. Dia memanggilku King Ching. Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu kemampuan pangong so itu. Jika dia tahu namamu, dia bisa membunuhmu dengan memberi hormat kepada kamu dari jarak ribuan mil, jadi Chult Chult tidak menyebut nama aslimu. Itu seharusnya karena Chult Master tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk membunuhnya, jadi dia meminta kami untuk mengambil air dan mengikutinya. Chult Chult adalah orang yang ditinggalkan sehingga dia tidak bisa tinggal lama di padang pasir yang menyala-nyala. Ada juga tidak ada uap air di gurun yang menyala-nyala sehingga dia tidak bisa menggunakan water di Fine Art juga. Mari cepat mengambil air dan bergegas mengejarnya. Siong Kier mengerti kata-katanya dan hendak mengambil air dari danau ketika dia berteriak dengan takjub. Naga Kilin segera pergi dan melihat ada tulang putih di dasar danau. Sulit untuk menghitung berapa banyak mayat yang telah dibuang di dalamnya. Pangong so mengandalkan semangat dan jiwa orang lain untuk berkultivasi. Untuk itu, dia telah membunuh banyak ahli bumi barat dan melemparkan mayat mereka di danau. Apakah kita masih mengambil air? Wajah Siong Kier pucat pasi. Naga Kilin menggigit lidahnya dan meludahkan sedikit darah ke danau. Permukaannya langsung bergolak. Serangga jiwa yang tak terhitung jumlahnya menciprati danau, berebut darah. Naga Kilin segera menggigit keras Siong Kier untuk mengangkatnya dan mundur, mencegah air menyentuh mereka berdua. Danau ini telah diracuni dan tidak bisa diminum. Naga Kilin menempatkan gadis kecil itu sedikit lebih jauh dan berkata, naik ke ujung ekor saya, duduk dengan benar, dan bersandar. Dia menurunkan ekornya, dan Siong Kier segera naik. Dia duduk dengan benar, tidak lupa untuk bersandar. Naga Kilin mengangkat ekornya dan Siong Kier meluncur dari ujung ke punggungnya. Gadis kecil itu menjerit kegirangan. Sekali lagi. Kita tidak bisa bermain lagi. Pegang erat surai di leherku. Aku akan mengejar Master Chult, sang Naga Kilin menginstruksikan. Siong Kier memanjat ke surainya yang panjang, dan tangan mungilnya merai erat ke dua jumbai. Tiba-tiba, skala naga naik di samping dan menutupi dirinya. Naga Kilin melakukannya karena dia takut akan mudah baginya untuk pergi jika dia berlari terlalu cepat. Sebelumnya, ada Kinmu yang melindungi Siong Kier sehingga Naga Kilin tidak perlu khawatir, tetapi ketika Kinmu tidak ada, dia harus merawat Siong Kier sendiri. Naga Kilin juga menggunakan kekuatan sihir untuk membentuk penghalang di sekitar Siong Kier dan memberinya peringatan untuk berhati-hati sebelum mengambil langkah pertama untuk bergegas mengejar Kinmu. Kecepatannya secara bertahap tumbuh lebih cepat karena dia tidak berani untuk tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia berlari lebih cepat dan lebih cepat, segera melampaui kecepatan suara. Bukit-bukit pasir yang menyala melewatinya seperti lampu dan bayangan yang berkelap-kelip. Fatih Dragon, kecepatanmu bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Siong Kier berteriak, kenapa kamu tidak berlari begitu cepat di depan kakak? Apa yang gadis kecil seperti kamu tahu? Jika kamu ingin kuda berlari lebih cepat, kamu harus memberi makan kuda dengan baik. Naga Kilin senang dengan dirinya sendiri dan tersenyum. Aku sengaja berlari lebih lambat sehingga Chult Master akan memberiku pil semangat yang lebih baik dengan harapan aku mendapatkan lebih cepat dari makanan yang baik. Jika aku perlahan meningkatkan kecepatanku, dia akan tahu itu efek dari pil semangat. semangat yang lebih baik, dengan cara itu dia akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan pil semangat. Di atas semua itu, dia masih akan mengurus perasaan pil di mulutku. Jika aku tiba-tiba meningkatkan kecepatanku secara drastis, dia tidak akan meningkatkan pil semangat dan hanya akan memberiku produk standar dari elemen api di Fine Vitality Pils. Jangan katakan pada Chult Master itu, atau dia akan menjadi malas. Siong Kier tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi dia masih mengangguk berulang kali. Naga Kilin berlari untuk waktu yang lama, tapi dia masih belum menyusul Kinmu. Di tengah jalan, dia kaget ketika melihat pemandangan bukit pasir yang meledak. Jelas bahwa Kinmu dan Pamongso telah bentrok di dekatnya. Tidak lama kemudian, Naga Kilin melihat gundukan di kejauhan berubah menjadi raksasa pasir merah yang meninju tanah dengan kejam. Itulah teknik istana surgawi sejati bumi baratku. Siong Kier berteriak dengan takjub. Apakah itu kakak? Naga Kilin menggelengkan kepalanya, sedikit khawatir. Kultus Master tidak memiliki kekuatan sihir yang sepadat itu. Mari kita mengambil jalan memutar. Dia mengambil jalan memutar dan tidak bisa tertegun ketika dia melihat raksasa pasir. Bab 443, Bumi Barat Yang Berbahaya. Ada kehancuran di padang pasir. Lebih dari setengah istana kuning bumi telah runtuh dan hanya beberapa pagar yang runtuh dan dinding bobrok yang tersisa. Nyala api menyala lebih keras di sana daripada di tempat lain. Ruang yang dihuni reruntuhan itu sangat luas, ukuran beberapa ribu bidang. Api berkobar di sekitar pasir raksasa, dan tubuhnya merah padam dari mereka. Raksasa itu tidak memiliki kaki, tetapi masih bisa berjalan sangat cepat di sepanjang jalan-jalan besar dan gang-gang kecil kehancuran. Di bawah tubuh raksasa pasir itu adalah pasir keras yang terus berputar ke atas, sehingga meskipun tidak memiliki kaki, kecepatannya masih sangat cepat. Pada saat itu, raksasa pasir mengejar Kin Mu dan Pangong So. Keduanya sering diserang, dan bunyi gedoran keras terus terdengar. Setiap serangan dari raksasa bukit pasir itu sangat berat, dan ketika mereka mendarat di padang pasir, batu pasir akan menembak seperti pedang. Namun raksasa pasir itu tidak merusak reruntuhan sama sekali. Ketika menemukan pagar yang rusak dan dinding yang bobrok, itu akan membanjiri. Setelah itu mengalir melewati, kehancuran akan dibiarkan dengan baik. Seni surgawi di bumi barat berbeda dari yang ada di perdamaian abadi, dan jalan yang mereka ambil adalah dari semua yang berjiwa. Bahkan batu pasir bisa diubah menjadi raksasa untuk dilawan, dan satu serangan dari raksasa pasir bisa membelah gunung. Kekuatannya tak terbendung. Jika Kin Mu dan Pangong So tertembak, hanya energi yang menakutkan saja sudah cukup untuk melukai mereka berdua. Meski begitu, mereka masih berusaha saling membunuh sambil melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan raksasa pasir. Lengan Pangong So yang patah mengganggu gerakannya. Kin Mu bisa mengendalikan 8.000 pedang, tapi tidak peduli seberapa rumit keterampilan pedangnya, masih sulit baginya untuk melukai raksasa pasir. Bahkan jika dia mengiris salah satu lengannya menjadi beberapa bagian, raksasa ini akan kembali normal dalam beberapa saat, tidak mengalami cedera. Teknik tubuhnya luar biasa, dan serangan raksasa pasir itu sombong. Namun, karena itu hanya menggunakan tinjunya untuk menyerang dan bukan mantra atau seni surgawi, itu tidak banyak ancaman bagi mereka. Namun, yang aneh adalah bahwa raksasa pasir itu tampaknya hanya menyerang Kin Mu. Itu tidak memperhatikan Pangong So. Mantra Istana Surga Sejati, Naga Kilin melihat sekeliling dan bertanya, di mana perapal mantra bersembunyi. Itu penjaga padang pasir, itu bukan seni surgawi. Siong Kier naik ke kepalanya sambil menarik surainya. Dia melihat situasi dan berkata, Ibuku mengatakan bahwa ada banyak reruntuhan kuno di padang pasir, dan mereka adalah tempat di mana para dewa yang menjaga padang pasir tinggal. Ketika mereka harus pergi, mereka meninggalkan beberapa penjaga untuk melihat setelah gurun, siapapun dari reruntuhan besar akan diserang oleh penjaga. Tiba-tiba, pasir merah bergejolak di reruntuhan dan raksasa pasir lain berdiri, bergegas ke arah pemuda itu. Kin Mu mengulurkan tangannya dan banyak naga pasir merah-merah berdesing ke depan, bergegas ke raksasa pasir. Saat mengejar Pangong So, Ki Vitalnya telah beredar semakin dan semakin ganas, dan kekuatan seni surgawinya menjadi semakin kuat. Pada saat itu, kekuatan bertarungnya berada pada kekuatannya. Puluhan naga merah tua merobek raksasa pasir. Eh! Kin Mu tercengang, karena dia merasakan kekuatan sihir dalam seni divinnya diserap. Ketika naga pasir melewati tubuh raksasa pasir, kekuatan sihir di dalamnya benar-benar lenyap. Pangong So melihat saat yang baik dan bergegas dengan kuali besar di kepalanya. Dua raksasa pasir di belakangnya yang telah menyerap kekuatan sihir seni surgawi serta puluhan naga pasir tumbuh secara drastis dan menyerang Kin Mu juga. Kin Mu membentuk yang pertama dan meluruskan ibu jarinya, menggunakan pukulan untuk melawan pukulan Pangong So. Pangong So segera merasa bahwa serangannya tidak memiliki kekuatan, tetapi ada kekuatan di tangannya yang menariknya. Ibu jari yang lurus membuat Pangong So bergidik. Kekuatan dalam pukulan kebohongannya di ibu jari itu. Dia berjuang untuk membebaskan diri, baru saja menyadari bahwa langkah Kin Mu bukanlah keterampilan tinju sama sekali. Sebaliknya, itu adalah keterampilan pedang di mana ibu jarinya adalah pedang. Jika Pangong So tidak membebaskan diri dan ibu jari menekannya, kekuatan pedang pasti akan memotongnya menjadi dua. Bagaimana teknik pertempuran orang ini berkembang begitu cepat dan menjadi begitu menakutkan. Bahkan belum setahun sejak terakhir kali kita bertarung, jadi bagaimana kemampuannya meningkat begitu cepat. Pangong So menggunakan semua kekuatannya untuk membebaskan diri dari tangan Kin Mu. Saat dia melakukannya, cahaya pedang di ibu jari Kin Mu meningkat secara eksponensial. Kivitalnya berubah menjadi seutas benang yang seperti pedang halus melingkar bersama. Lampu pedang diiris ketika Kin Mu menekan ibu jarinya ke bawah. Pangong So tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam yang jatuh dan menempel di tanah berpasir. Dia kemudian dengan cepat pergi ke kejauhan. Kin Mu mengangkat tangannya dan menekan, menyebabkan jejak tangan besar muncul di tanah. Pangong So menghela nafas lega. Orang ini luput. Namun saat berikutnya, lampu pedang yang bersembunyi di langit dan menutupi bumi bersenandung dan ditembak jatuh sama sekali. Area yang mereka cakup sangat luas dan membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Tiba-tiba, raksasa pasir ketiga berdiri dari bawah kaki Kin Mu dan hujan pedang yang jatuh dari udara menjadi tidak teratur. Pangong So keluar dari bayangannya dan berubah menjadi manusia untuk melompat keluar dari padang pasir. Dia melintas di sepanjang jalan untuk menghindari lampu pedang, melarikan diri dari kehancuran. Dia berbalik untuk melihatnya, hanya untuk melihat Kin Mu sedang ditenggelamkan oleh tiga raksasa pasir. Kehidupan dan kematiannya tidak dapat ditentukan. Ketika orang ini terluka parah, itu adalah waktu terbaik bagi saya untuk membunuhnya. Tepat saat Pangong So berpikir begitu, dia melihat Naga Kilin berlari kencang dan mencibir. Bahkan seekor binatang sepertimu berani bergerak pada saya. Dia kemudian membungkuk dan berteriak dengan keras, Fatih Dragon. Sebuah altar pengorbanan besar muncul di belakangnya dan Dewa Iblis pada korban juga membungkuk. Naga Kilin mengabaikannya, dan Pangong So menjadi sedikit bingung. Dia membungkuk sekali lagi dengan tergesa-gesa. Naga Kilin Naga Kilin sudah berada di dekatnya, api menjalar dari mulutnya. Pangong So memuntahkan darah, luka-lukanya tidak ringan, dan seni surgawi yang memberi hormat kepada jiwa sangat melelahkan bagi vitalitasnya. Memberi hormatnya dua kali menguras banyak vitalitasnya. King Ching, Pangong So mengertakan gigi dan memberikan penghormatan sekali lagi. Si Yong Kier meraih surai Naga Kilin dan naik ke kepala raksasa lemak untuk melihat dengan penasaran pada pemuda di hadapan mereka. Pangong So memuntahkan seteguk darah saat seberkas api dari mulut Naga Kilin memancar dengan nyala api, menyapu dia melintasi selusin mil. Dimanapun sinar itu lewat, bukit pasir itu rata dengan tanah. Pangong So dengan sembunyi-sembunyi bersembunyi di kuali besar dan mendengarkan ketika suara ledakan keras terdengar dari kejauhan. Kuali kemudian tersapu ke udara dan jatuh puluhan mil jauhnya. Naga Kilin berlari kencang di tempat kuali mendarat, tetapi hanya melihat lubang pasir dengan noda darah. Jelas bahwa Pangong So telah melarikan diri ke tanah. Kemampuanku sebenarnya tidak bisa menghentikannya. Orang-orang yang bisa hidup selama 10 ribu tahun memang luar biasa. Kemampuannya untuk melarikan diri bahkan lebih tinggi daripada Chult Master. Seru Naga Kilin dengan kagum. Sebuah ledakan keras tiba-tiba datang dari reruntuhan dan Naga Kilin berbalik untuk melihat. Di sana, dia melihat raksasa pasir keempat muncul dari tanah. Tingginya 100 yard dan sebanding dengan pagoda 10 ribu Buddha Biara Guntur Besar. Itu bergerak sangat cepat dan mengejar tanpa henti setelah Kinmu. Aku tidak bisa membiarkan Chult Master dirugikan. Naga Kilin segera berlari dan dia melihat tubuh Kinmu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depannya dan melayang di udara. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api aneh dan rune teleportasi beredar dengan cepat. Kinmu buru-buru memadamkan api di tubuhnya, wajahnya sudah hitam karena terbakar. Untungnya, pakaiannya dirancang oleh Yu Zhao Qing dan praktisi kuat lainnya dari Heavenly Federace sehingga tidak hancur dalam kobaran api. Berbagai suara terdengar di belakangnya dan Kinmu berbalik untuk melihatnya. Raksasa pasir benar-benar terbang keluar dari reruntuhan dan bergegas agresif. Fatih Dragon, mundurlah. Kinmu melambaikan tangannya dan menghentikan kilin naga yang bergegas. Raksasa pasir itu sangat cepat dan segera bergegas di depan Kinmu. Mereka kemudian bergoyang dan berpisah menjadi dua kelompok, meluncurkan serangan menjepit padanya dari kanan dan kiri. Sama seperti mereka akan menerkamnya, teleportasi berjalan di sekitar tubuh Kinmu menyala dan tubuhnya lenyap sekali lagi. Raksasa bukit pasir bertabrakan dan pasir memenuhi udara. Namun segera, mereka terbentuk sekali lagi dan bergegas kembali ke reruntuhan dengan terburu-buru panik. Namun sebelum mereka kembali, mereka tiba-tiba hancur dan berubah kembali menjadi bukit pasir yang saling menumpuk. Naga Kilin buru-buru berlari ke tempat Kinmu mengambang di udara. Di bawahnya ada sebuah istana yang lebih dari setengahnya runtuh. Di dalamnya ada kuil dengan patung dewa kayu yang ditutupi tanda-tanda aneh. Kepalanya ada di lantai. Kinmu mengangkat tangannya dan pedang carefree terbang ke dalamnya. Dia memandangi kepala patung dewa kayu dengan wajah muram. Ketika dia memancing raksasa pasir keluar saat itu, dia telah kembali ke reruntuhan dan mensurveinya dengan cinabar Heaven's Eyes. Dia kemudian menemukan bahwa ada tanda-tanda aneh yang mengalir terus-menerus pada patung dewa kayu, jadi dia memotong kepalanya dalam satu pukulan. Begitu dia melakukan itu, tanda-tanda yang awalnya bersinar perlahan meredup. Gelombang otak yang menakutkan telah bergegas keluar dari patung dewa menuju Kinmu. Namun, itu terhalang oleh liontin batu giyok yang tergantung di lehernya. Aneh sekali, Kinmu menoleh ke belakang dan bertanya, Kier, apakah ada dewa di West Heaven Palace West Earth Anda? Siong Kier menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kinmu mencengkeram liontin batu giyok dan berkata dengan suara rendah, ada kesadaran yang tersembunyi di patung dewa ini dan bahkan menyerangku ketika aku memotong kepalanya. Pemilik patung dewa ini masih hidup. Master Kultus, Pangong So melarikan diri, kata Naga Kilin. Kinmu tidak keberatan. Dia telah melarikan diri selama 10.000 tahun dan telah lama menyempurnakan seni itu, sehingga tidak akan mudah untuk menyingkirkannya dalam sekali jalan. Bukankah dia juga melarikan diri ketika Eternal Peace Imperial Preceptor mengepung istana emas Roland? Apa yang membuat hati saya berdenyut adalah bahwa mungkin ada dewa yang hidup di True Heaven Palace di bumi barat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke barat. Patung kayu itu sebenarnya bisa mengumpulkan pasir untuk membentuk raksasa. Ini menunjukkan bahwa itu menggunakan seni pamungkas istana surga sejati. Itu disebut tentousan spirit natur teknik dan cocok untuk wanita untuk mengolah. Meskipun Siong Siyu telah memberikannya kepada Kinmu keuntungannya tidak besar. Imperial Preceptor pergi ke True Heaven Palace jadi dia mungkin akan kurang beruntung. Kinmu menarik pandangannya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Saya harap kemampuan dewa tidak terlalu bagus karena kalau tidak dia menggelengkan kepalanya. Apa yang lebih mengkhawatirkanku adalah mengapa dewa istana sejati surgawi ini meninggalkan istana yang hancur ini. Raksasa pasir jelas telah membunuh orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Bagaimana sebenarnya istana surga sejati terlihat seperti aslinya. Dia melompat ke punggung naga Kilin yang bergegas menuju barat. Segera, mereka menempuh lebih dari 10 mil. Kehancuran itu sunyi, tetapi setelah beberapa saat, terdengar gemerisik dan tanda-tanda pada dua potong kayu itu perlahan-lahan menyala. Kepala tiba-tiba terbang dan mendarat di leher patung kayu itu. Tanda-tandanya tumbuh lebih terang dan lebih cerah. Patung itu perlahan mulai berubah, tubuh kayunya berubah menjadi darah dan daging. Yang lebih mengerikan lagi adalah patung itu benar-benar memutar kepalanya ke belakang tubuhnya. Matanya perlahan terbuka dan melihat ke arah kinmu. Patung kayu itu membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak. Seorang bangsawan dari orang-orang terlantar, aku. Swosh. Sebuah cahaya pedang menerobos udara setelah tetap dekat dengan tanah, menusuk kepala patung kayu yang berubah menjadi daging dan darah. Cahaya pedang kemudian menyala, mengiris patung dewa kayu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saat kemudian dan 20 mil jauhnya, cahaya pedang kembali ke sarung kinmu. Ya dewa, aku juga sudah membunuh beberapa jenismu sebelumnya. Kinmu melipat tangannya saat dia berdiri di atas kepala naga kilin. Tubuhnya naik dan turun seiring dengan gerakannya. Bab 444, Kutukan. Saat matahari terbenam di barat, padang pasir yang menyala berwarna merah menyala. Kinmu berkuda di kepala naga kilin, setelah mengubah ki vitalnya menjadi vermilion bert vital ki untuk memperbaiki setiap pedang terbangnya. Dia memperdalam tanda rune pada mereka. Dia menunduk dan melihat bahwa Siong Kier sudah tertidur di telinga naga kilin. Tidak ada angin di sana, dan naga kilin juga menggunakan telinganya untuk menutupi bagian dalamnya untuk melindungi gadis kecil itu dengan sangat hati-hati. Fatih Dragon benar-benar tidak buruk, puji Kinmu dalam hatinya. Lemak ini sebenarnya sangat teliti. Rasa pil roh Scarlet Fire dan elemen api Divine Vitality Pils memang tidak begitu baik. Aku harus memperbaikinya untuknya begitu kita menemukan tempat untuk mendarat. Cult-cult, ada oasis di depan. Naga kilin tiba-tiba berkata. Kinmu memandang ke depan mereka, dan dia memang melihat sebuah oasis. Aku ingin tahu apakah ada air di sana. Aku bisa bertahan di hari lain tanpa air, tapi aku takut pada Kier. Gurun yang menyala itu sangat panas, dan tidak ada kelembapan di udara. Kinmu tidak bisa mendapatkan air apapun bahkan ketika dia berubah menjadi Black Tortoise Vitalky. Dia tidak pernah perlu khawatir tentang masalah pasokan air sebelumnya, tapi sekarang dengan Siong Kier di sisinya, dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Setelah beberapa saat, Naga Kilin mencapai oasis, dan mereka melihat sepasang tenda kulit kambing putih salju yang dibangun di samping danau. Orang-orang yang mengenakan pakaian bumi barat sedang membakar api untuk memasak makanan mereka. Naga Kilin melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata, Aku ingin tahu apakah Pangong Soe melarikan diri ke sini. Kultus Guru berhati-hatilah. Dia terluka parah sehingga dia tidak bisa lari jauh. Kin Mu melompat dan membuka telinga Naga Kilin, dari mana dia mengeluarkan Siong Kier yang sedang tidur sambil tersenyum. Jangan khawatir, karena aku di sini, bahkan jika dia ada di dekatnya, dia tidak akan berani keluar. Jika dia memutuskan untuk muncul, itu hanya akan membuatnya lebih nyaman bagiku untuk menyingkirkannya. Suku-suku di bumi barat mengenakan ikat kepala bersulam. Ketika mereka melihat para pendatang baru, wajah mereka berubah secara drastis, tetapi mereka tidak berani bersuara. Kin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa ada lebih banyak pria daripada wanita di kam, dan di bawah kesulitan sehari-hari, wajah mereka memerah karena matahari. Ada juga beberapa rusa kuning berkaki dua di oasis bersama dengan beberapa komoditas. Kelompok itu kemungkinan besar adalah pedagang keliling. Meskipun kecepatan rusa berkaki dua itu cepat dan kemampuan mereka untuk menahan beban juga besar, mengendarai mereka adalah pengalaman yang sangat bergelombang. Karena itu, hanya pedagang yang memilih untuk menggunakan jenis binatang aneh ini. Bahkan itu bergelombang menaiki rusa berkaki dua, mereka bisa mengirimkan lebih banyak barang. Kin Mu datang ke pedagang tua dan berkata, Pena tua, adik perempuanku sedang tidur. Bisakah aku meminjam tenda? Pedagang tua itu segera menganggup dan berkata, bantu dirimu sendiri. Kin Mu mengucapkan terima kasih dan mengirim gadis itu ke tenda. Malam di padang pasir sangat dingin, jadi beruntung mendapatkan tenda kulit kambing untuk menghangatkannya. Selain itu, ada beberapa selimut bulu kambing tebal di dalamnya. Kin Mu terselip di Siong Kier yang masih linglung. Tangan mungilnya meraih selimut dan dia memukul bibirnya dua kali. Dia harus lapar, tetapi dia tidak bangun. Kin Mu berjalan keluar dari tenda untuk melihat bahwa matahari sudah terbenam. Dengan gemeretak api unggun di sampingnya, dia bertanya, Elder, kalian adalah pedagang dari bumi barat. Semua orang memandang wajah Kin Mu dan tidak berani berbicara. Hanya pedagang tua yang bertanggung jawab yang berani membuka mulutnya. Kami dari bumi barat dan akan pergi ke Great Ruins untuk melakukan bisnis. Apakah kakak dari Great Ruins? Kin Mu awalnya tidak bisa berkata-kata, lalu tertawa. Meskipun dia telah tumbuh cukup tinggi, itu bahkan tidak dekat dengannya layak disebut kakak. Ketakutan para pedagang harus karena tanda api di wajahnya. Dari mereka, mereka dapat menyimpulkan bahwa dia berasal dari Great Ruins. Aku memang dari Great Ruins dan aku berencana untuk pergi ke bumi barat. Kin Mu mengambil beberapa daging sapi dan buah segar dari karung tautinya dan menghadiahkannya ke pihak lain sambil tersenyum. Penatua, terima kasih telah membiarkan adik perempuanku memiliki tempat untuk beristirahat. Jika Penatua tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Little Kin. Penatua tidak bisa menolak dan harus menerima. Saya tidak berani disebut Penatua. Posisi kita para pria di bumi barat sedikit lebih rendah, hanya wanita senior yang pantas disebut Penatua. Brother Kin, Anda adalah orang dari Great Ruins sehingga tidak benar-benar baik untuk Anda pergi ke bumi barat. Gurun api ini membentang hingga puluhan ribu mil dan ada nyala api di sepanjang jalan. Juga, api ini menimbulkan banyak bahaya bagi orang-orang reruntuhan besar, jadi itu yang terbaik bagi Anda untuk kembali. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Aku sudah berjanji untuk pergi ke bumi barat jadi bagaimana aku bisa melanggarnya. Wanita adalah orang yang menyebut tembakan di bumi barat. Kekaisaran perdamaian abadi juga memiliki jenderal dan pejabat wanita. Kembali ketika Imperial Preceptor mendorong kesetaraan antara pria dan wanita, dia bertemu beberapa oposisi, jadi saya tidak akan pernah berharap kalian lebih terbuka daripada perdamaian abadi. Wajah pedagang tua itu berubah dan dia langsung berkata, Ses! Kamu tidak bisa mengatakan kesetaraan antara pria dan wanita atau kamu akan dieksekusi. Bagaimana bisa pria dan wanita sama? Wanita bisa melahirkan, pria tidak bisa melahirkan, jadi tentu saja, para pria adalah kelas yang lebih rendah. Kinmu tertegun. Pedagang tua itu melirik kesekeliling dan berkata dengan lembut, Ketika Anda mencapai bumi barat, jangan katakan kata-kata seperti ini. Tentu saja, itu jika Anda bisa bertahan dalam perjalanan Anda di sana. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika Anda mencapai bumi barat, jangan katakan Anda berasal dari reruntuhan besar, pedagang tua itu juga menambahkan dengan sungguh-sungguh. Jika kamu mengatakan kamu dari Great Ruins, kamu akan segera dipindahkan. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, kenapa begitu? Pedagang tua itu tidak mau masuk ke detail, dan Kinmu tidak memaksanya. Dia terus menggunakan kivitalnya untuk menghaluskan pedang terbangnya. Ketika budidayanya setengah habis, dia akan mengkonsumsi beberapa pil semangat. Pedang terbang menjadi lebih kecil dan lebih kecil dari kehalusannya. Aku masih kurang dibandingkan dengan kakek bisu, mampu menyuling pedang menjadi air yang mengalir. Kinmu meraih pedang terbang dan menggosoknya dengan tangannya. Itu menjadi pelet pedang kecil, tapi masih ada beberapa tonjolan. Dia mengeksekusi cara free sword dan 8000 pedang bertabrakan, berubah menjadi pelet pedang. Meskipun jauh lebih kecil dari sebelumnya, itu masih berukuran dua kaki. Hanya ketika dia memperhalus pelet pedang menjadi seukuran ibu jari, teknik penyempurnaannya bisa diperbaiki. Pada saat itu, dia bisa memurnikan pedang menjadi air yang mengalir. Kinmu membubarkan pelet pedangnya dan meraih cara free sword. Hampir 8000 pedang terbang datang berayun satu demi satu, menyatu dengan pedang ibu. Pedang tanpa beban menjadi lebih berat dan lebih berat, dan ketika yang terakhir menyatu ke dalamnya, tangan Kinmu bergetar. Pedang itu terlalu berat, tapi setidaknya dia bisa mengangkatnya. Dia mencoba mengayunkannya, dan meskipun itu bergerak sangat lambat, bunyi berderak dari ledakan dan bersenandung dari getaran datang dari langit. Itu seperti turunnya gunung besar. Suara ledakan datang dari beratnya pedang karena ruang terkompresi. Kinmu mengayunkan cara free sword dua kali dan lengannya sudah sakit. Dia segera membubarkan pedang anak dan tidak lagi menyiksa dirinya dengan itu. Tulisan-tulisan bahasa naga pada Diskaisar dan sarang naga yang benar-benar tidak buruk. Teknik Nine Dragons Monarch pada mereka meningkatkan tubuh badanku dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya tidak memiliki kesempatan untuk mengangkat pedang ini di masa lalu. Sayang sekali saya masih tidak bisa menemukan banyak bagian dari bahasa naga pada mereka. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencoba untuk menggabungkan teknik naga sembilan naga dengan tubuh Overload Tree Elixir teknik dan tubuh jasmaninya membaik dengan kecepatan yang saleh. Di masa lalu, dia hanya mengolah teknik penyempurnaan tubuh dalam grid edukasional Heavenly Devil Scripturus sehingga kekuatan murni tubuhnya hanya lebih kuat dari seni surgawi dari kebanyakan praktisi seni surgawi. Jika dia mengeksekusi teknik pertempuran seperti tunder celap AIDS trikes dan pig slatter knife, kekuatan mereka akan berlipat ganda beberapa kali. Kekuatan tubuh jasmani memiliki dampak luar biasa pada teknik pertempuran. Para pedagang bumi barat pergi ke tenda mereka untuk tidur sementara Kinmu duduk di samping danau. Naga Kilin telah menyusut ukuran tubuhnya dan meminta Kinmu untuk kitab suci pemeliharaan naga. Dia berbaring di sampingnya dan menggunakan api gurun untuk membaca. Fatih Dragon, orang ini sudah mulai berupaya seperti Linger. Kinmu senang. Naga Kilin mengjelat cakarnya dan membuka kitab pemeliharaan naga untuk membacanya dengan amah. Dia berpikir sendiri, penguasa pemeliharaan naga menulis tulisan pemeliharaan naga jadi saya juga ingin menulis kitab suci pemeliharaan manusia saya sendiri. Tidak lama kemudian, Kinmu berbaring di atas Naga Kilin dan tertidur. Naga Kilin juga menundukkan kepalanya. Meskipun padang pasir dipenuhi dengan nyala api di malam hari, suhunya sangat rendah. Permukaan danau telah membeku, tetapi tubuh Naga Kilin sangat hangat. Api akan menyembur keluar dari lubang hidungnya dari waktu ke waktu. Menjelang tengah malam, di antara nyala api di luar oasis, Pangong Soe menggali keluar dari bawah tanah. Dia memandang Kinmu yang sedang tidur dan ragu-ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mendekat untuk membunuh orang itu sekarang. Kinmu bernafas dengan tenang, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Pangong Soe ragu-ragu untuk terakhir kalinya sebelum memutuskan untuk mendaratkan pukulan fatal ketika dia melihat Naga Ki terbang keluar dari karung tauti saat Kinmu bernafas. Mereka seperti naga merayap di sekitarnya. Pangong Soe melihat tangan Kinmu di dalam karung tauti dan hatinya bergetar. Dia tiba-tiba berubah pikiran dan berbalik untuk kembali ke tanah. Dia memperhatikan. Kinmu membuka satu mata dan melihat sekeliling sebelum menutupnya lagi. Dia mengambil tangan yang dia tempatkan di karung tautinya dan terus membimbing naga itu di sarang naga yang sebenarnya sementara dia mendengkur. Kali ini dia benar-benar tertidur. Jejaki naga sejati diserap oleh tubuhnya, meningkatkan kivitalnya dan meningkatkan kultifasinya. Kinmu telah mengandalkan sarang naga sejati dan cakram kaisar untuk mengolah beberapa bulan terakhir, karena kultifasinya telah mampu meningkatkan yang cepat. Bahkan Pangong Soe yang telah bereinkarnasi lebih dari 10 kali tidak bisa mendahului dia. Tentu saja, poin yang paling penting adalah masih seringnya penanaman ganda semangat primordial dengan Ling Yuksiu dan Si Yun Xiang. Itu sangat menguntungkannya, dan budidayanya tidak tertinggal dari Pangong Soe yang telah memasuki alam bintang tujuh. Ketika siang tiba, Si Yong Kier bangun dan merengek bahwa dia kelaparan. Kinmu menggunakan beberapa daging dan sayuran tanpa lemak untuk memasak buburnya. Dia juga membuat beberapa kue sebelum memperbaiki beberapa pil semangat untuk kilin naga. Kitab suci pemeliharaan manusia saya pasti akan berhasil. Naga kilin penuh percaya diri. Kultus guru mengira dia berhasil mengolah kitab pemeliharaan naga, tetapi dia tidak tahu bahwa dia berada dalam jangkauan kitab suci pemeliharaan manusia saya. Ketika karavan siap berangkat, pedagang tua itu mengucapkan selamat tinggal pada Kinmu dan memperingatkannya lagi, Saudara Kin tidak boleh mengatakan bahwa Anda berasal dari reruntuhan besar, jika tidak, akan ada masalah besar. Kinmu mengucapkan terima kasih dan naik ke dahi naga kilin untuk bergegas menuju barat. Di belakangnya datang lonceng yang berdering di leher rusak ketika mereka membawa barang-barang ke reruntuhan besar di timur. Kecepatan naga kilin itu cepat, tetapi mereka masih tidak bisa mencapai bumi barat bahkan berlari sampai malam. Ketika mereka melewati gunung besar, Kinmu meliriknya, tetapi naga kilin berlari melewatinya saat berikutnya. Kinmu lalu berkata, Fatih Dragon, kembali. Naga kilin bingung, tetapi segera melakukan seperti yang diminta. Kinmu memeriksa gunung dan melihat bahwa itu sangat megah. Tidak ada api di atasnya, jadi Kinmu dengan cepat mencapai puncaknya. Itu luas dan ditutupi pagar yang rusak dan dinding yang bobrok. Kinmu bisa membayangkan pemandangan megah kembali ketika semuanya masih berdiri. Ada beberapa mayat kering terkubur di pasir, dan Kinmu memeriksanya. Mereka muncul menjadi raksasa yang memiliki tubuh tinggi dan kokoh yang tidak normal. Dia datang ke pilar dan menyentuhnya. Di sampingnya terbentang rantai tebal. Cult-cult, ada apa dengan gunung ini? Naga kilin terbang di atas awan api. Kinmu mengangkat jarinya ke titik di gurun jauh. Lihat ke sana. Naga kilin memandang ke arah yang runcing dan melihat bola hitam pekat yang membiarkan angin dan pasir membelainya. Ini kapal sun, kapal sun yang mati. Kinmu turun dari kapal, tanpa ekspresi. Ayo pergi. Naga kilin menatap wajahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, ia terus membawanya ke barat. Segera setelah itu, mereka menemukan kapal besar kedua. Itu adalah kapal bulan yang hancur. Setelah itu, mereka menemukan kapal besar ketiga yang terkubur di padang pasir. Bahwa kapal bulan telah menderita dalam pertempuran yang sangat sengit dan sangat hancur. Kinmu tiba-tiba menyadari. 10.000 semangat teknik alam adalah kutukan kapal matahari dan kapal bulan. Bab 445, Serangan Malam Hari Ketika fenomena meteorologi berubah secara drastis pada akhir era pendirian Kaisar, kapal matahari dan kapal bulan yang dibuat oleh para dewa masa pendirian Kaisar digunakan untuk mengusir kegelapan. Itu memungkinkan hal-hal untuk tumbuh dan orang-orang dapat bertahan hidup. Namun, kedua jenis kapal itu adalah senjata tajam dalam pertempuran juga. Sun Guardian dari Sun Ship dan Moon Guardian of Moon Ship dapat memobilisasi energi kapal yang agung sehingga energi mereka sendiri akan mencapai tingkat dewa surgawi. Mereka akan mendapatkan kekuatan besar untuk mengubah langit dan bumi. Kinmu pernah menggunakan kapal Sun dan juga meminjam kapal bulan, jadi dia tahu poin kuat dan luar biasa dari dua kapal. Dengan rahasia pengendalian naga dari Kitab Suci Pemeliharaan Naga untuk meminjam kekuatan Raja Naga Banjir Surgawi dan Naga Banjir, dia dapat membuka jembatan surgawinya sehingga roh purbanya akan mencapai surga selestial. Namun, dia hanya bisa memasuki gerbang surgawi selatan dan tidak memiliki cara untuk memasuki kedalaman surga selestial. Sebagai perbandingan, meminjam kekuatan kapal matahari atau kapal bulan akan memungkinkannya mencapai pavilion Giyok yang berdiri di samping Danau Giyok. Namun kapal Sun dan kapal bulan memiliki kutukan mereka, dan itu adalah tentusan spirit natur teknik. Sun Ship meminjamkan tenaga ke Sun Guardians dan Moon Ships meminjamkan power ke Moon Guardians. Kekuatan itu datang dari tubuh kedua kapal, bukan pemiliknya. Kedua kapal memiliki energi menakutkan yang tak terbatas, dan dengan matahari atau bulan yang ditempa oleh para dewa sebagai sumber energi, mereka mampu mengusir kegelapan. Tentusan spirit natur teknik memiliki ideologi dari semua hal yang memiliki roh dan semua hal memiliki jiwa. Itu bergantung pada perasaan alami para praktisi untuk menciptakan roh, membangkitkan semua hal di langit dan bumi, dan memanggil mereka untuk bertarung. Dewa yang mengolah tentusan spirit natur teknik bisa membangunkan semangat di Sun Ship dan Moon Ship untuk bertarung demi mereka. Dalam hal itu, apa yang ditunggu Sun dan Moon Guardian serta Sun Herders dan Moon Herders hanya akan menjadi pembantaian dan kematian berdarah. Bahkan para penjaga sendiri tidak akan bisa melarikan diri. Bertahun-tahun yang lalu, pasti ada pertempuran yang mengerikan di sini. Kapal matahari dan kapal bulan bertemu dengan dewa yang mengolah 10 ribu semangat teknik alam yang mengakibatkan mereka dihancurkan satu per satu. Sementara ini, Kin Mu melihat ke arah barat dan pandangannya seperti cahaya lilin yang berkelap-kelip di tiup angin. Istana surgawi sejati bumi barat harus memiliki hubungan dengan ini. Dia selalu merasa bahwa True Heaven Palace di bumi barat adalah tanah suci seperti grit tunder celap monasteri dan daosek, tetapi meskipun Palace Master memiliki seni surgawi yang luar biasa, dia hanyalah seorang praktisi kuat yang terjebak di alam jembatan surgawi. Tanah sucinya tidak berbeda dari tempat sakral lainnya. Namun, dari penampilannya, True Heaven Palace di bumi barat mungkin menyembunyikan banyak rahasia dan bahkan keberadaan yang menakutkan. Tidak hanya itu, hanya nama True Heaven Palace memunculkan beberapa pertimbangan yang mungkin. Heavenly Saint Chult mendapatkan namanya karena Woodcutter menyampaikan ajarannya yang dipuja sebagai orang suci. Biara tunder celap besar dinamai demikian karena tingginya Gunung Meru, puncaknya terletak di lapisan awan petir. Ketika suara guntur dan Buddha beresonansi bersama, suaranya begitu keras sehingga orang tulip pun bisa mendengar. Daosek terkenal karena Daoswot dan Kunlun Mountain sementara Little Jade Capital adalah sebuah fragment dari Jade Capital dari Founding Emperor era. Nama-nama tanah suci mengungkapkan asal-usul mereka dengan cara tertentu. Jadi apa asal dari True Heaven Palace? Mengapa Dewa True Heaven Palace menghancurkan Sun and Moon Ships? Kehancuran istana surgawi di padang pasir dan raksasa-raksasa pasir yang aneh mungkin juga merupakan tindakan dari Dewa yang sama itu. Gurun yang ditutupi oleh api aneh yang membuat tanda nyala muncul pada orang-orang yang ditinggalkan dan berusaha untuk membakar mereka sampai mati, apakah itu juga terkait dengan True Heaven Palace? Namun, mengapa tanda nyala api muncul pada orang-orang terlantar yang melangkah ke tanah? Mengapa hanya orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar yang dibakar sampai mati sementara yang lain tidak merasakan apa-apa ketika mereka menyentuh api? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan di bumi barat? Gurun yang menyala-menyala dengan marah, merasa sangat panas untuk Kinmu. Tiba-tiba, kehancuran lain muncul di depan mereka, dan sebelum Naga Kilin bisa mendekat, mereka melihat embusan keras pasir berkumpul di sana. Raksasa pasir berangsur-angsur terbentuk dan yang lain juga terbentuk di sebelahnya. Pasir yang ganas berputar-putar di sekitar kaki mereka. Naga Kilin hendak mengambil jalan memutar ketika Kinmu berkata, tidak perlu, teruskan jalan. Naga Kilin hanya bisa bergegas menuju raksasa pasir yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tanda-tanda formasi berputar di mata Kinmu saat ia mengamati reruntuhan dari jauh. Raksasa pasir bergegas mendekat dan semakin dekat. Tiba-tiba ada dengungan pedang saat pedang carefree menyapu lantai gurun. Itu mengangkat angin puyuh yang menyapu pasir. Raksasa pasir datang ke 100 mil jauhnya dari Naga Kilin sebelum tiba-tiba runtuh. Pasir yang bergulung melonjak maju, dan Naga Kilin segera meraung keras, membubarkan bukit pasir yang hancur. Kinmu memanggil kembali pedang tanpa beban sementara Naga Kilin membawanya keruntuhan. Di sana, dia melihat patung dewa yang diiris menjadi sekitar delapan bagian yang tergeletak di sekitar kuil. Naga Kilin melayang pergi. Kita seharusnya bisa memasuki bumi barat besok siang. Di kapal sun yang rusak, Kinmu menyalakan api unggun dan membiarkan Naga Kilin dan Siong Kier beristirahat. Dia masih bisa bertahan, tetapi Naga Kilin perlu istirahat setelah berlari begitu lama. Juga sulit bagi Siong Kier untuk bertahan dalam perjalanan di usia muda. Kinmu melihat ke arah barat dan tatapannya melewati api aneh gurun. Di dalamnya, sesosok muncul di kejauhan. Kinmu tersenyum dan melambaikan tangannya. Itu mengejutkan sosok itu dan buru-buru melarikan diri. Nyali Grandmaster menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Kinmu tertawa. Pangong So meninggalkan kapal sun yang rusak, wajahnya berkedip-kedip antara jernih dan gelap. Dia telah memasang kembali lengannya yang patah dan luka-luka yang dideritanya pada dasarnya sembuh. Namun, dia masih tidak berhasil menyelinap di Kinmu. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk menyelinap menyerang atau bahkan berhadapan dengan Kinmu, hanya saja ketika dia menyadari bahwa peluang kemenangannya tidak tinggi, dia hanya bisa membuang pikiran. Dia ingin pergi, tetapi tiba-tiba dia melihat pasir mengalir diam-diam di sekitarnya dan hatinya tidak bisa menahan sedikitpun. Dia buru-buru melihat api. Gurun di malam hari tidak sepenuhnya gelap. Nyala api menyulutnya, tetapi banyak. Di kejauhan, Pangongso melihat sesosok manusia aneh yang tampak seperti boneka kayu yang berjalan. Sendi sisinya bengkok saat berjalan dengan cara yang aneh. Pasir yang mengalir di padang pasir bergerak dengan langkah kaki boneka itu, dan anehnya pasir itu sebenarnya tidak mengeluarkan suara. Jantung Pangongso melompat ke tenggorokannya ketika dia melihat sosok boneka kayu lain diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Ketika mereka sudah dekat, dia menyadari bahwa sosok aneh itu sebenarnya adalah patung dewa kayu. Tapi mata mereka sebenarnya asli dan bukan kayu. Pada saat itu, mereka mendekati Sun Sip secara diam-diam. Ketika jantung Pangongso berdenyut, salah satu patung dewa kayu berbalik untuk menatapnya, menunjukkan senyum yang aneh. Itu mengulurkan jari kayu dan meletakkannya di mulutnya untuk membuat tindakan diam. Pangongso mengerjap, tetapi tidak bergerak, menyaksikan patung-patung dewa bergerak menuju kapal matahari. Pasir yang mengalir melonjak, membawa patung-patung kayu ke udara. Masa pasir di bawah mereka menjadi lebih besar dan lebih besar. Pangongso menjadi gugup, tangannya terbentuk menjadi yang pertama dalam kegembiraan tertentu. Lingkungan kapal Sun sudah ditutup oleh raksasa pasir. Mereka mengangkat tinju besar mereka tinggi-tinggi dan bersiap untuk menabrak kapal Sun di mana Kinmu beristirahat. Bocah Kin itu sudah mati. Pangongso sangat bersemangat sehingga dia hampir mulai berteriak dalam sukacita. Pada saat itu, cahaya pedang perak menyapu dan menusup kepala patung dewa kayu. Itu meledak dan kemudian diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Setelah ledakan, lengan raksasa pasir membeku di udara sebelum hancur seperti pasir yang mengalir, mengubur setengah dari kapal matahari. Bertengkar denganku, senyum datang dari kapal. Pangongso tidak lagi ragu dan berbalik untuk pergi. Tidak ada kesempatan untuk berhasil ketika merencanakan melawan bocah ini. Namun, mengapa orang yang ditinggalkan seperti dia datang ke bumi barat? Apakah dia mencari kematian? Pemilik patung dewa kayu ini, saya kenal dia, kita pernah bertemu sekali, tapi itu bukan sesuatu yang saya ingin ingat. He he, anak nakalkin, bahkan jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku harus bergerak secara pribadi? Dia tersenyum. Kemudian lagi, bahkan jika saya tidak meminjam kekuatannya, saya masih memiliki beberapa teman lama di bumi barat, jadi membunuh Anda terlalu mudah. Anda berani menentang saya, setelah kamu mati, aku akan membuat mayatmu di hadapanku. Sore berikutnya, Kilin Naga akhirnya berjalan keluar dari padang pasir dan tanda api berangsur-angsur memudar dari tubuh kinmu. Mereka datang ke kota perbatasan bumi barat di mana ada banyak pria dan wanita mengenakan ikat kepala bersulam. Pakaian mereka cantik, penuh emas dan perak. Mereka yang berstatus lebih tinggi mengenakan hiasan kepala perak yang dipahat sebagai burung Phoenix dan Vermillion. Pakaian di tubuh mereka biasanya merah atau hitam dan tampak menyilaukan mata. Ada jumlah gadis-gadis cantik yang sangat tinggi sementara para lelaki terlihat agak polos dan sederhana. Ketika ketiganya baru saja memasuki kota kecil, Siong Kier merenek tentang keinginan untuk makan ikan masam, tulang cabai, mie tepung beras dan minum teh kotoran serangga. Dia telah meninggalkan kampung halamannya selama lebih dari setengah tahun dan tidak bisa menahan kegembiraannya karena bisa makan makanan lezat di kota asalnya. Dia ingin makan semuanya sekaligus. Bumi Barat menggunakan emas dan perak untuk melunasi pembayaran sehingga Kinmu membawa beberapa dan membiarkan gadis itu makan sampai puas. Kinmu juga punya selera. Makanan di Bumi Barat cenderung lebih pedas dan asam, memiliki rasa yang berbeda. Namun, dia tidak berani mencoba teh kotoran serangga. Itu terbuat dari kotoran serangga yang memakan daun teh jadi meskipun tehnya harum, dia masih sedikit ketakutan. Apotek kakek suka minum teh jadi saya harus membawa beberapa untuk dia coba, pikir Kinmu pada dirinya sendiri. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya. Arsitektur Bumi Barat sangat berbeda dari arsitektur perdamaian abadi. Semua kondisi dan kebiasaan setempat berbeda, tetapi yang paling aneh adalah rumah-rumahnya. Mereka dibangun dari kayu dan berbentuk lingkaran. Banyak bangunan memiliki papan bertulis di mana tergantung patung dewa. Setelah bertanya tentang hal itu, Kinmu mengetahui bahwa patung-patung dewa itu digunakan untuk mencegah orang menggunakan mantra untuk membangkitkan roh. Karena mantra-mantra Bumi Barat mengambil jalan dari segala sesuatu yang memiliki roh dan semua makhluk memiliki jiwa, jika seorang praktisi seni surgawi mengeksekusi mantra dan sebuah rumah tiba-tiba berdiri dan melarikan diri, bukankah seluruh keluarga dibiarkan dingin dan lapar? Hanya jika patung dewa dipuja di rumah itu tidak akan dipanggil oleh praktisi seni surgawi. Kinmu berkedip penjelasan seperti itu. Melihat sekelompok besar rumah yang berdiri untuk pertempuran benar-benar sesuatu yang segar. Namun, mungkinkah patung dewa benar-benar mencegah rumah-rumah dirampas oleh para praktisi seni dewa? Ada juga banyak tempat suci di gunung yang digunakan untuk menekan roh-roh gunung. Ada juga tempat suci surgawi di setiap sungai untuk mencegah praktisi seni dewa mengambilnya. Namun, gunung dan sungai itu semuanya memiliki pemilik, jelas seorang penatua. Kinmu melihat sekeliling dan mengklik lidahnya dengan heran. Ketika melihat gunung-gunung yang membentang ke kejauhan, dia akhirnya mengerti mengapa pegunungan di bumi barat belum diratakan ke tanah. Tanah itu masih memiliki bukit-bukit hijau dan air jernih yang merupakan pemandangan yang menyenangkan. Mengapa semua gunung dan sungai di sini memiliki pemilik? Tanyakinmu, siapa mereka? Mereka, tentu saja, milik Tuhan dari True Heaven Palace. Ada juga beberapa yang dimiliki oleh para praktisi kesenian surgawi di suatu tempat atau sekte, kata sesepu itu. Gunung dan sungai tidak hanya memiliki pemilik, bahkan bunga, rumput, dan pohon semuanya memiliki pemilik. Mereka tidak dapat disentuh secara sembarangan, jika tidak, bahkan menjual diri sendiri tidak akan cukup untuk membayar. Ketika dia mengatakan itu, tanah bergetar dengan lembut, dan orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Mereka buru-buru menghindari ke samping, dan Kinmu melihat ke arah asal suara di mana dia melihat pohon berjalan. Di atasnya berdiri seorang wanita yang memegang gulungan lukisan. Dia berteriak keras, seorang pelarian dari Great Ruins memasuki bumi barat kita hari ini. True Heaven Palace telah memerintahkan untuk menangkap burun ini. Ayo, gantung lukisan ini. Bab 446, The My Dance on the Chess. Wanita itu mengenakan atasan hitam dan rok hitam sementara aksesoris perak menghiasi kepalanya. Ada juga lebih dari selusin gelang perak dengan lonceng di pergelangan tangannya. Penampilannya sangat mengesankan, dan tak lama kemudian seseorang berjalan mengambil potret dari tangannya untuk menggantungnya di papan pengumuman. Wanita dari True Heaven Palace menatap mereka dari atas dan berkata, pelarian dari Great Ruins ini sangat penting dan akan datang dari gurun yang menyala dalam beberapa hari ke depan sehingga kalian harus waspada. Jika Anda melihatnya, jangan membuat keributan sehingga dia tidak akan diberitahu. Si Yong Kier ingin berlari untuk melihat, tetapi Kinmu meraih tangan mungilnya untuk mencegahnya tersesat. Ada kerumunan besar di depan papan pengumuman, dan itu tidak bisa ditembus. Namun, Si Yong Kier masih berhasil memeras ke depan sambil menarik Kinmu di belakangnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat dirinya di lukisan itu. Di atasnya tertulis, buronan reruntuhan besar Kinmu. Si Yong Kier terkejut sekaligus senang. Fatih Dragon, kamu juga di samping kakak. Hanya aku yang hilang. Lingkungan sekitar penuh dengan kebisingan saat yang lalu, tetapi semua orang terdiam pada saat itu. Mereka memandang Kinmu. Dia sepertinya tidak memperhatikan apa-apa saat dia melihat papan pengumuman sambil tersenyum. Ini adalah karya Pangong So, dia melukisnya secara pribadi. Sing An juga memiliki potret diriku yang digambarnya, sehingga aku bisa mengenali sapuannya. Suara mendesing. Lingkungan seketika dikosongkan saat kerumunan bubar, bergerak sejauh mungkin darinya. Kinmu tidak memedulikannya dan terus tersenyum. Grandmaster masih memiliki banyak teman dan kenal banyak orang. Sayang sekali dia berlari terlalu cepat dan aku tidak berhasil membunuhnya. Pelarian reruntuhan besar, mati. Sebuah teriakan marah datang dari belakangnya diikuti oleh suara mendesing ketika pria pohon itu mengangkat kakinya yang besar untuk menginjaknya. Manusia pohon itu sangat berat dan kekuatannya sangat besar. Karena ada banyak pohon dan harganya tidak tinggi, para praktisi seni surgawi di bumi barat biasanya akan memilih mereka sebagai transportasi dan senjata utama mereka dalam pertempuran. Pria pohon yang dipilih oleh murid perempuan dari True Heaven Palace adalah keturunan yang berbeda. Cabang-cabangnya, batangnya, dan dedaunannya berwarna merah seperti darah, dan berdasarkan penampilannya, tampaknya telah melalui banyak pertempuran, mendapatkan udara yang cukup menakjubkan tentang dirinya sendiri. Kin Mu mengulurkan tangannya dalam gerakan meraih, dan bola lampu hijau terbang keluar dari tubuh manusia pohon yang membeku di tempat. Kin Mu telah mengambil jiwa pohon itu. Siong Siyu telah memberikan 10 ribu semangat teknik alam kepadanya sehingga meskipun dia merasa bahwa tidak mudah bagi pria untuk berkultivasi seperti halnya wanita, dia masih berusaha keras untuk itu. Murid dari True Heaven Palace tercengang, dan aksesori perak di kepalanya tiba-tiba terbang, berubah menjadi Phoenix Perak yang bergegas ke Kin Mu. Gelang perak di lengannya juga terbang keluar untuk membungkus kepalanya. Api berkobar di sekitar tubuh Kin Mu dan sebelum Phoenix Perak dan gelang perak bahkan bisa mencapainya, mereka berubah menjadi genangan logam cair. Murid perempuan dari True Heaven Palace melihat bahwa situasinya buruk dan segera berbalik untuk pergi. Pakaiannya berkibar dan membawanya melambung ke langit. Dia bahkan tidak perlu menggunakan mantra terbang. Sepuluh ribu semangat teknik alam benar-benar ajaib, bahkan pakaian dapat memungkinkan seseorang untuk terbang, seru Kin Mu dengan kagum. Sepertinya aku masih meremehkan teknik ini. Wanita itu mendengus dan jatuh dari langit. Masalah besar, kerumunan di sekitarnya melarikan diri ke segala arah sambil berteriak di antara mereka sendiri. Seorang pria rendahan akan membunuh Tuan Wanita. Kin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa jalan itu sudah kosong. Pintu dan jendela semua rumah ditutup, dan tidak ada jiwa di sekitarnya. Hanya Naga Kilin dan Siong Kier yang masih berdiri di sampingnya sementara murid perempuan dari True Heaven Palace terkapar di tanah. Kejatuhan itu mengejutkannya. Apakah kamu tahu bagaimana mencapai True Heaven Palace? Tanyakin Mu dengan ekspresi ramah. Murid perempuan dari True Heaven Palace tiba-tiba membalik ke depan dan jepit rambut di kepalanya menembak ke arah matanya seperti pedang. Dia dengan cepat pindah ke sebuah rumah di samping jalan dan dia mengangkat tangannya untuk memetik patung dewa di papan tulis. Ledakan. Rumah itu tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi raksasa. Dua kamar kecil menjadi tinju yang menimpa Kin Mu. Jepit rambut membeku di tempat ketika mereka mendekati mata Kin Mu. Formasi di dalamnya berputar dan jepit rambut meleleh menjadi butiran-butiran perak cair. Kin Mu mengangkat kepalanya dan lampu bintang bersinar di matanya menyapu raksasa rumah. Melalui jendela, dia bisa melihat keluarga menggigil di dalam dan tidak berani bergerak. Aku tahu patung dewa ini tidak ada gunanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan menyapu murid perempuan dari True Heaven Palace. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sebagai praktisi seni surgawi, Anda tidak peduli dengan orang-orang biasa ini. Saya membenci Anda. Kedua sinar itu menjadi lebih pendek dan lebih pendek, kembali ke matanya. Formasi yang berputar-putar menghilang dengan gila-gilaan dan bintang-bintang perlahan-lahan redup. Raksasa rumah itu mendarat dengan tabrakan dan berubah kembali menjadi rumah bundar. Kin Mu berbalik untuk pergi ketika wanita di atap membeku. Dia tidak berani bergerak. Ketika Kin Mu memilih Siong Kier dan melompat ke punggung Naga Kilin, suara pembukaan pintu datang dari bawah. Murid perempuan dari True Heaven Palace mengungkapkan ekspresi ketakutan dan merendahkan suaranya. Jangan buka pintunya. Berderit. Pintu perlahan membuka lebih banyak, dan wanita itu berteriak, jangan buka doh. Kivitalnya tidak bisa menstabilkan tubuhnya lagi dan garis darah muncul di leher dan pinggangnya. Dua potong daging kemudian meluncur turun dari pinggangnya dan jatuh ke jalan. Kedua kakinya jatuh dari atap sesudahnya. Master Kultus benar-benar murah hati. Di luar kota kecil itu, Naga Kilin tidak bisa tidak berseru dengan kagum. Wanita itu begitu kejam namun culp master. Tepat ketika dia mengatakan itu, dia mendengar teriakan wanita di belakangnya, jadi dia berbalik untuk melihat. Dia tepat pada waktunya untuk melihat tubuh bagian bawahnya jatuh. Ini membuatnya tidak bisa menahan menggigil. Kinmu menghela nafas dengan sedih. Aku tidak berbelas kasihan bagi para praktisi seni surgawi untuk menumpangkan tangan pada orang-orang biasa sudah dianggap tabu. Kita semua manusia, jadi bagaimana kita dapat dengan ceroboh mengambil nyawa orang lain hanya karena kita lebih kuat. Ketika aku berada di abadi Peace Empire dan Great Ruins, pertempuran antara praktisi seni surgawi jarang melibatkan orang yang tidak bersalah. Bahkan ketika saya bertarung dengan Pamong So, kami juga bertempur di luar kota. Ketika Nenesi berkelahi dengan Border Dragon City Lord, dia juga melakukannya di langit di atas kota alih-alih dengan sembrono pergi ke satu sama lain di antara rakyat biasa di jalanan. Naga Kilin menutup mulutnya dan tidak melanjutkan pembicaraan. Dia awalnya berencana memuji kebaikan Kinmu karena tidak mengambil nyawa murid perempuan itu dari True Heaven Palace, tapi dia tidak menyangka dia masih akan terbunuh olehnya. Kebaikan yang disebutkan Kinmu hanya ditargetkan pada orang biasa. Sejak dia masih muda, Kinmu telah diajarkan oleh sembilan tetua desa lansia cacat, belajar dari kata-kata dan contoh mereka. Meskipun dia membawa gelar guru pemuja setan surgawi, dia masih bisa dengan jelas membedakan antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan hal itu saja, ia telah melampaui banyak orang benar di sebagian besar sekte terkemuka. Kier seharusnya tahu arah istana surga sejati, kan? Tanya Kinmu. Siong Kier menggelengkan kepalanya. Ibuku membawaku keluar untuk menghindari pengejaran jadi kami berjalan melewati banyak tempat terpencil dan aku tidak ingat jalan kembali. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu untuk sesaat sebelum berkata, Fatih Dragon, mari kita pergi di sepanjang jalan resmi. Kita bisa meminta jalan begitu kita mencapai kota besar. Orang-orang di sana harus tahu arah True Heaven Palace. Naga Kilin mengikuti jalan resmi dan menempuh jarak puluhan kilometer. Lambat laun, semakin banyak orang bepergian di darat. Jalan itu sangat lebar dan datar, jauh lebih baik daripada di perdamaian abadi. Sungai di samping jalan juga sangat jelas sehingga bagian bawahnya bisa terlihat. Ada ikan, kura-kura, dan ular, dan mereka semua tidak kecil. Ada juga praktisi seni surgawi dan praktisi seni bela diri yang bergegas di atas air. Para wanita mayoritas, tetapi ada juga beberapa pria. Teknik yang dipupuk oleh orang-orang itu kemungkinan besar juga mengikuti jalan dari semua makhluk memiliki roh dan semua makhluk memiliki jiwa. Beberapa wanita dan pria akan berhenti di permukaan sungai dan memanggilnya. Gelombang akan langsung naik tinggi, mempercepatnya ke depan. Ada juga orang yang lewat di jalan, dan banyak dari mereka bergegas menuju pohon. Ada juga anggur, tetapi kecepatan mereka lebih lambat. Ada juga praktisi seni surgawi yang mengendarai semua jenis binatang terbang di langit. Sayap mereka yang beraneka warna memantulkan cahaya, membuat mereka sangat menarik perhatian. Sepertinya kita dekat dengan kota. Kinmu menghela nafas setelah melihat meningkatnya jumlah orang. Tiba-tiba, suara gemerincing terdengar, dan Kinmu langsung melihat pemandangan yang aneh. Banyak gadis berlari keluar dari kol dan membalik banyak gunung kecil dengan terburu-buru ke jalan utama. Apa yang membawa gadis-gadis itu adalah peti besar yang lebih dari selusin kaki. Butuh langkah lebar dan berlari sangat cepat. Beberapa gadis lagi bergegas keluar dari desa terdekat, tetapi yang mereka tunggangi adalah perahu kayu. Itu juga tumbuh kaki dan berlari di darat. Kinmu tercengang. Seolah-olah peti dan perahu kayu telah berubah menjadi roh, mampu berlari seperti kilin naga. Benar-benar aneh. Ada sesuatu dan segalanya di dunia tanpa batas, dan mantra dan seni surgawi dari tempat lain juga dapat digunakan oleh Eternal Peace. Jika mantra semacam ini dipromosikan menjadi Eternal Peace Empire, bukankah itu luar biasa? Kinmu berkedip dan berpikir pada dirinya sendiri. Namun, itu akan menyebabkan kebingungan, bukan? Saya rasa mereka yang memiliki kekuatan sihir yang kuat mungkin akan naik gunung untuk pamer. Gadis-gadis itu sangat ingin tahu tentang naga kilin yang diatunggangi, dan dada besar dengan lebih dari selusin kaki datang. Itu sangat besar dan banyak meter panjang dan lebarnya. Ada juga bantal sutra yang seperti awan diletakkan di atasnya. Tujuh gadis duduk di atas mereka ketika mereka memeriksa kilin naga dan Kinmu. Gadis yang memimpin seharusnya adalah pemimpin mereka, dan dialah yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengendalikan dada, membuatnya membawa mereka ke depan. Dia terlihat sangat cantik ketika dia tersenyum, dan mata besar di bawah jumbai yang ditenun oleh Leontin Perak seperti bulan sabit. Suaranya memiliki aksen unik tentang bumi barat, tetapi sebelum dia bahkan berbicara, dia sudah mulai tertawa. Bubah kecil, babi besarmu berlari sangat cepat. Di mana kamu mendapatkannya? Kinmu tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Bubah kecil itu mungkin adalah adik laki-laki. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah naga kilin, jenis campuran antara naga dan kilin. Siong Kier muncul dari bulu naga kilin dan mengungkapkan kepala kecilnya yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Gadis-gadis itu terkejut dan mendapati gadis kecil itu menyukai mereka, ingin mencium dan memeluknya. Kinmu tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan naga kilin mendekati mereka. Dia membawa Siong Kier dan mengirimnya ke dada. Dia mulai mengobrol dengan para gadis dan menemukan bahwa alasan mereka terkejut adalah karena dia membawa Siong Kier. Kebiasaan sosial bumi barat berbeda dari apa yang ia kenal. Setelah seorang pria dan seorang wanita menjalani pernikahan mengunjungi, jika seorang anak lahir, putranya akan dikirim ke rumah pria itu sementara putrinya akan disimpan oleh wanita itu. Kebiasaan sosial ini menghasilkan situasi aneh di bumi barat. Semua keluarga baik perempuan atau laki-laki dan banyak desa terdiri dari laki-laki atau perempuan semata-mata. Ketika para gadis melihat Kinmu membawa Siong Kier, mereka mengira dia adalah putrinya. Namun, melihat bagaimana Kinmu tidak setua itu dan tampak seperti anak laki-laki yang sangat cerah, mereka berubah pikiran. Dia tidak terlihat terlalu muda untuk punya anak, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk merasa heran. Adik perempuan, bisakah saya bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Kinmu bingung dengan kebiasaan sosial di sana dan menyelidiki, saya pernah bertemu seorang gadis dan dia mengundang saya ke rumahnya, tetapi dia mengatakan kepada saya untuk tidak berjalan melewati pintu utama tetapi sebaliknya membolak-balik jendelanya. Etiket apa ini? Gadis-gadis itu semua mulai terkikik dan mata gadis yang berada di depan melengkung ke bulan sabit lagi. Mungkin buba kecil itu tidak konyol. Ketika seorang gadis memintamu untuk membolak-balik jendela, itu berarti dia ingin berciuman denganmu, sama seperti bagaimana leher mandarin bebek bersatu, bergesekan satu sama lain. Kinmu menggaruk kepalanya dengan bingung. Bebek mandarin apa yang melilit? Gadis dalam memimpin melompat ke kepala naga kilin dan tersenyum. Jangan bergerak. Setelah dia mengatakan itu, dia bersandar ke dadanya dan meraih tangannya untuk memakai dadanya. Dia memindahkan wajahnya dan lehernya yang panjang masuk ke pelukannya. Dia menggosokkan wajahnya ke wajahnya dan cuping telinganya bersentuhan dengannya, memberinya perasaan halus dan intim yang tak terlukiskan lembut dan menawan. Wajah Kinmu memerah saat dia bingung. Yang bisa ia cium hanyalah aroma gadis itu. Dia terkekeh dan kembali ke dadanya. Gadis-gadis lain menatap tatapannya yang mabuk dan semua tertawa keras gembira. Kakak perempuan, apakah hatimu tergerak? Mengapa kamu tidak membawanya untuk mengunjungi pernikahan? Seorang gadis bahkan menggoda. Dia melirik Kinmu dan hatinya sangat tersentuh. Dia berkata dengan ragu-ragu, hanya apakah dia mau atau tidak. Gadis-gadis lain juga menyenggolnya dan dia mengeluarkan kantong wangi, melemparkannya ke Kinmu sambil terkikik. Bubah kecil, kamu bisa memanjat melalui jendelaku malam ini. Aku akan mengajarimu bagaimana bebek Mandarin melakukannya. Para wanita di Bumi Barat berani dan jauh lebih berapi daripada gadis-gadis di Eternal Peace Capital. Kinmu merasa bahwa dia tidak bisa mencerna semua yang terjadi dan segera mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu tahu bagaimana mencapai True Heaven Palace? Bab 447 terlihat seperti orang berbakat. Meskipun gadis-gadis itu telah mengolah beberapa mantra Bumi Barat dan tahu ada tempat yang disebut True Heaven Palace, mereka tidak tahu tempat yang tepat. Bumi Barat sangat luas, tidak lebih kecil dari Eternal Peace atau Great Ruins. Sebagian besar orang yang tinggal di yang terakhir tahu tentang Daosek, tetapi kebanyakan dari mereka juga tidak tahu di mana itu berada. Orang-orang di Bumi Barat adalah sama. Kinmu sedikit menyesal membunuh murid perempuan dari True Heaven Palace. Di depan, sebuah kota yang megah muncul di matanya, dan para gadis mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk pameran. Kota itu bernama Fragrant Bloom City dan penuh dengan bunga-bunga segar yang bermekaran. Tanaman merambat hijau merayap di atas tembok kota, dan mekarnya bunga besar bersandar di dinding. Menara ini juga dihiasi bunga-bunga segar yang mekar dalam warna ungu yang indah dan merah cemerlang. Mereka sangat menarik. Setelah mendekat, Kinmu melihat bahwa bunga-bunga itu seperti roh, karena gadis cantik keluar dari dalam mereka. Mereka dengan lembut menyanyikan lagu-lagu rakyat yang tidak dia mengerti setelah dibangunkan oleh mantra orang-orang di kota. Mereka menghiasi pemandangan kota Bloom yang wangi. Ada gadis Sindapsus mengenakan gaun hijau, dan gadis begonia membawa bunga merah cemerlang di antara gedung-gedung tinggi. Ada juga raksasa yang dibentuk oleh batu yang mengetuk drum dan bunga-bunga tak dikenal mengambang di langit. Semangat mereka memainkan seruling dan pipas saat mereka menemani para raksasa. Kinmu terasa seperti udik pedesaan. Benda-benda raksasa berjalan di jalan-jalan, dan itu adalah rumah-rumah yang telah tumbuh kaki. Anak laki-laki dan perempuan berdiri di jendela, melihat sekeliling dan terkikik nyaring dan jelas. Ada juga pita-pita ke jendela lain, membentuk jembatan. Gadis-gadis yang mengenakan semua jenis pakaian bagus menginjak pita untuk menyeberang jarak dan bertemu orang-orang yang mereka cintai. Ini festival gunung bunga, Siong Kier berkata dengan penuh semangat. Ibuku membawaku untuk bermain di sini sebelumnya. Festival bunga gunung True Heaven Palace bahkan lebih ramai dari ini. Kinmu berpisah dengan para gadis di dada. Naga kilin membawa mereka menyusuri jalan yang megah. Pemandangan bumi barat yang berkembang tak terbayangkan. Itu adalah dunia yang terpisah dari perdamaian abadi, tetapi juga memiliki daya tarik yang tidak biasa. Mereka berjalan melalui kota yang dipenuhi dengan banyak gadis melemparkan kantong aroma di Kinmu. Bahkan ada seorang pemberani yang menginjak streamer dan datang untuk menarik tangannya untuk bertemu di raksasa bangunan. Kinmu melepaskan tangan gadis itu dan dia seperti peri ketika dia melayang kembali ke gedung, pergi untuk mencari pria tampan lainnya. Murid dari True Heaven Palace yang dia temui di bumi barat sangat ganas dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita bumi barat tetapi setelah datang ke Fragrant Bloom City, dia tertarik dengan kondisi dan kebiasaan setempat. Festival Gunung Bunga yang terjadi setahun sekali sangat ramai. Kinmu melewati kerumunan, membangun raksasa, dan rumah raksasa sampai akhirnya mencapai pusat kota. Itu jauh lebih tenang dan kurang hidup. Salah satu orang yang tinggal di sini harus menjadi pemilik dari Fragrant Bloom City. Aku seharusnya bisa mendapatkan berita tentang True Heaven Palace darinya atau persona penting lainnya. Pada saat itu, pohon anggur hijau tumbuh dengan cepat dan melayang ke wajah Kinmu. Ada bunga besar di ujung anggur yang tiba-tiba mekar. Seorang gadis berbaju merah muda muncul dari bunga dan tersenyum manis. Apakah kamu Tuan Muda Kin? Kinmu mengangguk. Wanita itu berjalan keluar dari bunga, tetapi ada benang sari yang terhubung ke punggungnya. Dia tersenyum. Tuan Muda, pemilik saya memiliki undangan untuk Anda. Silakan ikuti saya. Ada seseorang di sini yang mengenal saya. Terkejut, Kinmu turun dari punggung Naga Kilin. Ngenya, tolong memimpin jalan. Wanita itu juga mendarat di tanah dan menuntun mereka ke sebuah rumah besar yang seperti rumah bangsawan, terlihat cukup mengesankan dalam gaya. Kedua singa batu berdiri dan berbalik untuk melihat Kinmu dan Naga Kilin sebelum berjongkok di platform batu. Kinmu mengikuti wanita di bunga ke rumah dan melihat banyak pria dan wanita muda datang ke sana kemari. Itu sangat ramai, tetapi mereka kebanyakan orang berubah dari bunga, rumput, pohon, bahkan ada beberapa yang terbuat dari emas hitam dan tembaga hitam. Rumah bangsawan ini tidak dalam gaya bumi barat, tetapi milik perdamaian abadi. Tunggu sebentar, emas hitam dan tembaga hitam ini. Kinmu sedikit tercengang ketika tatapannya jatuh pada kuali berjalan dengan makanan di dalamnya. Itu melompat ke kepala seorang pria api untuk memasak makanan di dalamnya. Kuali besar ini adalah senjata roh. Bahkan senjata roh dapat berubah menjadi roh. Kinmu tiba-tiba merasa seperti semuanya menjadi jelas. Dia tidak bisa membantu memperlambat dan memasuki linglung. Dia bisa merasakan jalan pintas lain untuk reformasi. Itu membawa ideologi dari semua hal yang memiliki semangat dan semua hal yang memiliki jiwa ke dalam perdamaian abadi yang akan membangkitkan gelombang reformasi lain. Jika senjata roh dari praktisi seni surgawi Eternal Peace bisa mendapatkan roh, kemampuan semua orang bisa meningkat pesat. Tidak hanya itu, dengan penggabungan dua jenis sistem, lebih banyak mantra dan seni surgawi dapat dibuat dan bahkan menjadi lebih fleksibel. Senjata roh dari para praktisi seni surgawi dari kerajaan damai abadi tidak benar-benar senjata roh, karena mereka hanya dilahirkan dan dipelihara dalam harta surgawi. Tetapi jika mereka menyerap ideologi bumi barat, mereka bisa menjadi senjata roh dalam arti yang sebenarnya. Mantra perdamaian abadi mementingkan kekuatan serangan, dan ada semua jenis teknik aneh dan keterampilan ajaib. Mantra bumi barat lebih rendah dalam kekuatan serangan dan mereka juga tidak memiliki metode ofensif, namun, metode semua hal yang memiliki roh dapat memungkinkan senjata roh menjadi senjata roh sejati. Dengan dua jenis sistem, kita dapat saling melengkapi. Masalah yang paling sulit adalah hanya bagaimana menggabungkan mantra dari semua hal yang memiliki roh dari bumi barat dengan teknik Kekaisaran Perdamaian Abadi, memungkinkan para praktisi seni surgawi dari Kerajaan Perdamaian Abadi untuk merasakan roh dan membangunkan mereka di dalam senjata roh. Itu laki-laki. Kin Mu bingung. Wangi Blum City jelas merupakan kota yang sangat berkembang, jadi dengan benar, itu seharusnya seorang wanita yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Mengapa ada situasi di mana seorang pria berada pada posisi yang tinggi? Dia sekali lagi menatap seorang pemuda tampan yang menyambutnya. Pemuda itu memberinya perasaan yang akrab, dan dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, bahkan jika dia yakin dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Naga Kilin tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara rendah, Kultus Guru, apakah Anda pikir dia terlihat sedikit mirip dengan Patriark? Kin Mu tertegun. Dia memang merasa bahwa keduanya terlihat serupa dan tidak bisa menahan kesan yang baik padanya. Dia menyapa, Tuan Kultus Langit Surgawi Kin Mu memberikan penghormatan kepada pemilik tempat ini. Pemuda itu membalas salamnya dan etiketnya adalah dari Kerajaan Perdamaian Abadi. Chult Master Kin, GK memberikan penghormatan kepada Anda. Belum lama ini, potret Chult Master telah tersebar di seluruh bumi barat dan reputasi Anda meningkat dan menimbulkan keributan. Banyak talenta muda berencana bertemu dengan Chult Master Kin di sini, silakan, Chult Master Kin. Wajah Kin Mu gelap. Karena dia telah membawa Siong Kier bersamanya, dia telah merencanakan untuk memiliki Eternal Peace Imperial Preceptor dan Siong Si Yu sebagai pelopor. Reputasi mereka jauh lebih tersebar daripada miliknya karena yang satu adalah Imperial Preceptor Imperial yang terkenal dari Peace Eternal Peace sementara yang lain adalah mantan penguasa istana True Heaven Palace. Mereka secara alami akan menarik perhatian bumi barat, dan dalam hal ini, tidak ada yang akan memperhatikan dia dan Siong Kier, yang akan membuat perjalanan mereka jauh lebih aman. Motifnya untuk datang adalah membiasakan diri dengan kebiasaan sosial bumi barat. Di masa depan, Kekaisaran Perdamaian Abadi pasti akan memindahkan pasukan mereka ke sini dan mencaplok tempat ini, menambahkannya ke wilayahnya. Tujuan Eternal Peace Imperial Preceptor adalah pendekatan top-down. Dengan menyerahkan True Heaven Palace ke tangan mereka sebelum menyerukan perang dan menyerahkannya serta memberikan kesetiaan kepada Eternal Peace bisa mengurangi jumlah korban dengan banyak. Tapi Kinmu tidak menyangka bahwa karena Pangong So, campur tangan itu, kehadirannya di bumi barat akan diketahui oleh seluruh dunia sementara poster yang diinginkannya akan mengisi setiap kota di kota di bumi barat. Saudara Gekesopan Kinmu berjalan bersamanya dan melihat bahwa pria dan wanita di sekitar Gekesemua tidak lemah, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Namun, mereka semua melemparkan tatapan tidak menyenangkan ke arahnya, tidak bisa menunggu untuk berkelahi. Tetapi dengan Gekes sebagai pemilik tanah, mereka tidak bergerak secara langsung. Kinmu memandang Gekes dan sedikit curiga. Pria muda itu terlihat agak mirip dengan Patriark muda dan Manor itu juga dalam gaya Kekaisaran Perdamaian Abadi dan bukan konstruksi melingkar bumi barat. Etiket Gekes juga yang akrab, jadi bisakah dia benar-benar hasil dari Patriark pergi ke bumi barat untuk pernikahan berkunjung. Itu tidak benar, dia tidak terlihat terlalu tua, tetapi sekitar 16-17 tahun. Meskipun Patriark sedikit karismatik dan genit, dia masih sekelompok tulang belulang 17 tahun yang lalu, jadi bagaimana dia masih bisa lari ke bumi barat untuk pernikahan berkunjung. Kemudian lagi, Patriark juga tampak seperti pemuda, jadi Gekes mungkin juga telah mengembangkan teknik penciptaan dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures dan dengan demikian menghentikan penuaan. Gekes membawa semua orang ke sebuah gedung tinggi, dan ada kendaraan yang datang dari mana-mana. Orang-orang yang datang harus memiliki status yang luar biasa. Kinmu melihat beberapa yang mengendarai awan yang diikat ke pohon kuno. Ada semua jenis binatang aneh dan bahkan gunung kecil. Orang-orang yang bisa masuk rumah bangsawan hanya bisa mereka yang memiliki reputasi cukup. Mereka semua tampak muda dan mungkin berbagai tokoh penting datang untuk menghadiri Flowery Mountain Festival. Bagaimanapun, tidak ada yang akan memilih pria tua atau wanita tua sebagai pasangan mereka untuk festival gunung bunga. Gekes mengundang mereka untuk duduk, dan Kinmu menekan keraguan di hatinya saat duduk. Gekes bertepuk tangan dan seorang pelayan mengambil lukisan. Tuan rumah muda membuka kuncinya, dan itu tidak lain menggambarkan iblis Chulte Master. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, True Heaven Palace mengirim lukisan Chulte Master Kin dan mengatakan bahwa Anda adalah Buron dari Great Ruins. Saya bertanya-tanya apakah Chulte Master Kin yang berani ini akan memasuki Fragrant Bloom City saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukannya. Benar-benar melakukannya. Chulte Master Kin memiliki keterampilan yang luar biasa dan nyali besar, jadi datang dan lihatlah elit di bumi barat saya. Pahlawan wanita di sini adalah Yu Jingfang dari kota Blumwangi dengan latar belakang keluarga yang dalam. Alasan mengapa Saudari Yu nama keluarga Yu adalah karena leluhurnya berasal dari cabang keluarga Yu di bumi barat. Ikalt Master Kin harus mengetahuinya, kan? Kin Mu menganggup dan berkata, Tuan Istana True Heaven Palace hari ini adalah milik keluarga Yu. Geket tersenyum dan berkata, Saudari Yu memiliki 10 ribu ladang besar, 18 pegunungan, dan merupakan penerus keluarga Yu. Kultifasinya ada di alam bintang 7. Kin Mu menganggup pada Yu Jingfang sambil tersenyum. Dia memberikan sedikit senyum sebagai balasan. Geket kemudian berbicara lagi. Ada juga pria yang bertanggung jawab atas rumah tangga di bumi barat. Ini adalah Tuan Muda dari Sekte Provinsi Surgawi Bumi Barat, Yue Qingshan. Sekte Provinsi Surgawi dipimpin oleh pria dan metode kultifasinya mirip dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Mereka cukup terkenal di bumi barat. Budidaya Saudara Yue Qingshan ada di enam arah alam. Kin Mu menyapanya. Yue Qingshan agak sombong dan berkata, Meskipun saya berada di alam enam arah, mantra dan seni Surgawi dari Provinsi Surgawi Sekte saya memiliki asal usul kuno. Mereka diberikan kepada kita oleh para dewa. Ketertarikan Kin Mu dan dia berkata sambil tersenyum, aku telah melihat banyak teknik dewa. Mereka memang tidak buruk. Sekarang wanita ini luar biasa, tapi dia bukan dari Fragrant Bloom City kita. Dia dari True Heaven Palace, Senior Sister Ting Fang, kata Gekke. Kin Mu memandang wanita itu dan melihat bahwa dia datang ke depan dengan pakaian bagus. Dia memiliki ketampanan yang luar biasa dan dia memuji, taman penuh bunga, Sister Senior Ting Fang memiliki nama yang bagus. Ting Fang tersenyum dan berkata, Kultus Master Kin, para penatua di istana ingin membawa Anda ke pengadilan. Bukan saya yang menentang Anda, jadi tolong maafkan saya. Gekke kemudian memperkenalkan semua orang, dan itu memiliki latar belakang yang cukup. Kin Mu tersenyum pada semua orang satu dari mereka. Kultivasi orang-orang itu tinggi, dan mereka dianggap cukup mengesankan di generasi muda. Setelah perkenalan selesai, Kin Mu tersenyum dan bertanya, Brother Gekke telah memperkenalkan begitu banyak orang, jadi mengapa Anda tidak memperkenalkan diri sendiri? Gekke tertawa dan berkata, Aku hanya pemilik tanah dari tempat ini, Wangi Bloom City adalah properti yang orang tuaku tinggalkan untukku dan tidak ada yang layak disebut. Kultus Master Kin, dengan semua elit yang tampil dan ingin membawamu bawah, bagaimana Anda akan bereaksi? Kin Mu melihat sekeliling dan berkata dengan tulus, Brother dan Sister, Anda semua terlihat seperti orang-orang berbakat, jadi mengapa Anda datang untuk mati? Babak 448, Keturunan Leluhur Begitu Gekke mengatakan itu, semua orang di gedung itu mencibir tanpa henti. Kin Mu tidak memperhatikannya dan tersenyum. Jika itu bukan reruntuhan besar yang memisahkan bumi barat dan perdamaian abadi, bumi barat sudah lama terhapus oleh perdamaian abadi. Sejujurnya, jalan, keterampilan, dan seni surgawi Anda sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan eternal kedamaian yang mantra dan seni surgawi sedikit di belakang kali terlalu di mata saya, jadi saya mencari perubahan. Saudara dan saudari di bumi barat, terlalu berbahaya untuk menjadi sedekat ini dengan saya. Belum lagi orang-orang dari Six Direction Realm, bahkan saudara dan saudari dari Seven Stars Realm, Anda, Anda, dan Anda. Ketika Anda begitu dekat dengan saya, di mata saya. Dia menunjuk ahli dari Seven Stars Realm yang hadir dan menggelengkan kepalanya. Kalian semua hanyalah mayat yang bisa bergerak dan berbicara. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan kalian akan menjadi mayat. Semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Yue Kingshan tiba-tiba berdiri dan mencibir. Sekte Master Kin, betapa arogan Anda. Tuan Kota Geke, Anda adalah pemilik tempat ini, dan saya sangat ingin bertemu dengan Sekte Master Kin ini. Apakah mungkin? Geke tertawa dan berkata, semua orang di sini adalah tamu yang menghadiri Festival Bunga Gunung Fragrant Bloom City, jadi mengapa kita perlu menggambar belati kita? Semua orang harus menemukan kekasih yang mereka kagumi dan bersenang-senang malam, bukankah itu luar biasa? Dari tentu saja, jika semua orang bersikeras berkelahi, aku tidak akan bisa menghentikan kalian, kan? Jelas bahwa dia ingin menonton pertunjukan. Yue Kingshan berjalan keluar dari gedung sambil menyeringai. Chult Master Kin, keluar, aku ingin mendapat keuntungan dari True Heaven Palace. Kinmu mengungkapkan senyum dan mengeluarkan bola logam dua kaki sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu turun, cukup bagus di sini. Dia mengangkat bola logam di tangannya, dan bangunan itu langsung bergetar sedikit, perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Bangunan itu mulai berderit, dan lantai pertamanya tenggelam ke tanah, diikuti oleh lantai kedua, kemudian lantai ketiga. Baru kemudian itu berhenti. Semua orang tercengang dan G.K. memuji. Bola yang berat. Semuanya, tolong lihat. Tangan kirikinmu dengan lembut mengaduk bola logam saat dia berkata, ini pelet pedangku. Kaca. Pelet pedang terbelah terbuka dan 8 ribu pedang sehalus benang tumpah. Tips mereka diarahkan ke tengah bola. Untuk dapat memalsukan sesuatu yang begitu indah, seseorang tidak hanya perlu memiliki keahlian ekstrim, mereka juga membutuhkan teknik perhitungan dari tingkat yang sama. Cahaya dingin memantulkan 8 ribu pedang, dan keempat dinding bangunan terus mengalir dengan cahaya. Mereka bahkan bersinar di wajah semua orang. Setiap pedang seperti karya seni yang paling sempurna. Kinmu mengangkat pelet pedang dan perlahan melayang hingga berputar perlahan, memungkinkan semua orang untuk melihat struktur interiornya. Semua orang, tanpa perbaikan, jalan, keterampilan, dan seni surgawi akan ketinggalan saman dalam 100 tahun, apalagi seribu. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi bumi barat Anda diberikan kepada leluhur Anda 20 ribu tahun yang lalu untuk membangkitkan jiwa atau semangat semua hal sehingga mereka bisa berperang sendiri. Namun, kecepatan aktifasi seni surgawi Anda terlalu lambat dan bahkan para ahli alam surgawi memerlukan waktu tetap untuk mengaktifkannya. Namun, seni surgawi memiliki banyak sekali perubahan dalam sekejap, jadi siapa yang akan memberi Anda waktu? Biarkan saya mengeksekusi keterampilan pedang sehingga semua orang di sini bisa memberi saya petunjuk. Jangan bergerak. Ting Fang dari True Heaven Palace mencibir. Jika kita tidak bergerak, bukankah kita hanya akan membiarkanmu membunuh kami? Kinmu tersenyum sedikit dan berkata, jika Anda ingin pindah, Anda harus membayar konsekuensinya. Pedang Kaisar Pendiri Pelet pedang di tangannya tiba-tiba terbelah dan pedang memenuhi seluruh bangunan. Ketika 8000 pedang bergerak, hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk membela diri. Pada saat itu, semua lampu pedang tiba-tiba lenyap, dan seiring dengan itu, bahkan bangunan itu tampaknya telah lenyap juga. Apa yang menggantikannya adalah lautan darah yang menutupi langit dan bumi. Langkah kedua gambar pedang, pedang pendiri Kaisar Lautan Darah Setelah langkah ini dieksekusi, perasaan luas dan sedih datang menyapu. Semua orang merasa seperti mereka bisa melihat dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya berjuang di lautan darah dan berteriak. Selanjutnya, mereka menjadi mayat dalam cahaya pedang dan tenggelam ke lautan darah. Pedang Pendiri Kaisar ada lautan darah, gunung, dan sungai, hati yang luas dan tidak jelas, memandang ke kiri dan ke kanan, tidak ada lagi orang yang mengenakan pakaian tanah air. Pada saat itu, mereka mendengar seseorang membanting meja dan seseorang berteriak dengan marah. Ada juga suara seni suci bertabrakan dan periode singkat bentrok. Tiba-tiba, warna lautan darah memudar seperti waktu singkat dan mereka bisa melihat pemandangan belakang seorang pria yang membawa pedang surgawi dan memalingkan kepalanya. Kesepian dan deklarasi memetik hati sanubari mereka. Tampilan belakang menghilang dan bangunan muncul sekali lagi. Tangan kinmu masih terangkat dan di telapak tangannya adalah pelet pedang yang berputar-putar tanpa henti. Semua piring dan mangkuk, serta piring di depan para tamu, tetap sama seperti sebelumnya, tidak tersentuh. Keringat dingin muncul di dahi semua orang, dan mereka buru-buru melihat sekeliling dengan mata ketakutan. Mereka melihat mayat Eugene Fang dan bahwa Ting Fang pingsan di kursinya dengan noda darah merah di jantung alisnya. Ada juga dua mayat pelayan. Mereka telah membanting meja dalam cahaya pedang kinmu dan mencoba untuk bersaing dengan cahaya pedangnya. Satu-satunya hasil dari itu adalah kematian mereka. Orang-orang lain tidak bergerak, sehingga mereka aman. Wajah Yue King Shan pucat pasi, tapi dia belum bergerak. Itu bukan karena dia tidak bisa melihat pedang menakutkan kinmu akan, sebaliknya, dia jelas-jelas merasakannya, itulah sebabnya dia tidak berani bergerak. Gek melambaikan tangannya dan ada orang-orang yang segera maju untuk menyeret mayat keluar. Di kursi, wajah semua orang pucat pasi dan beberapa bahkan pucat. Keheranan yang dibawa oleh langkah kinmu terlalu kuat. Keterampilan pedang itu terlalu cepat dan membuat mereka tidak bisa bereaksi. Mereka hanya bisa duduk di sana, dan ketidakberdayaan semacam ini sambil menunggu kematian tidak menyenangkan. Terutama bagi para ahli dari Seven Stars Realm. Meskipun mereka bisa membiarkan roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka, kekuatan pertempuran roh primordial terlalu kuat dan bangunan itu terlalu sempit. Pedang kinmu sangat cepat, dan lampu pedang telah menenggelamkan mereka sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Langkah kinmu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan setiap pedang dibuat menggunakan bahan terbaik, sehingga kehidupan semua orang ada di garis. Di atas semua itu, seni surgawi mereka dari semua hal yang memiliki roh dan semua hal yang memiliki jiwa memang jauh lebih lambat daripada pedang kinmu dalam kecepatan aktifasi. Jika mereka bertarung, mereka hanya bisa mencoba menarik jarak darinya sebelum mencoba untuk mengeksekusi seni mereka. Karena itu, di sebuah gedung, mereka tidak punya peluang sama sekali. Kinmu menaruh pelet pedangnya dan meminta maaf. Brother Gekke, saya harap Anda akan memaafkan saya karena mengotori bangunan Anda. Keindahan keterampilan pedang Chult Master Kin tidak tertandingi, membuka cakrawala saya. Meskipun Anda menyerang dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak merusak bangunan saya sama sekali, ini adalah kemampuan yang sebenarnya. Bolehkah saya bertanya apakah gerakan ini adalah gerakan pedang yang didirikan setelah reformasi Eternal Peace Empire? Kinmu menggelengkan kepalanya. Langkah ini bukan seni surgawi setelah reformasi, tetapi didirikan 4 hingga 500 tahun yang lalu. Langkah ini juga sudah ketinggalan zaman, tetapi di bumi barat, saya dapat menggunakannya untuk membunuh semua enam arah dan tujuh bintang praktisi tidak ada yang cocok dengan saya. Meskipun semua orang di sini sangat kuat, Anda semua masih lebih rendah dari Pamongso. Dia jauh lebih kuat dari kalian semua, mampu mengambil langkah saya ini. Paling-paling dia hanya akan terluka parah. Semua orang mendengus dingin dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan mereka serak. Suara mereka juga bergetar, dan mereka segera batuk untuk menutupinya. Tuan Kota Gekke, aku tidak punya wajah untuk tetap di sini, selamat tinggal. Yue King Shan tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Saat dia melakukannya, orang lain juga bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Segera, bangunan itu hanya tersisa dengan Kinmu dan tuan rumahnya. Chult Master Kin, kamu tidak membawa banyak ahli bersamamu kali ini, hanya Naga Kilin di alam surgawi. Di sisi lain, bumi baratku penuh dengan para ahli, jadi tidakkah kamu takut mati di sini? Gekke bertanya dengan rasa ingin tahu. Kinmu tersenyum dengan cara yang tidak benar-benar tersenyum. Saudara Gekke tahu Naga Kilin. Gekke tidak menjawab dan Kinmu tersenyum. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Perjalanan saya kali ini bukan untuk menantang semua elit di dunia, tetapi untuk berkeliling tempat dan menjelajahinya. Apakah saudara Gekke tahu di mana True Heaven Palace? Istana surga sejati adalah tanah suci bumi barat kita dan semua orang tahu itu. Gekke tersenyum dan berkata, jika Chult Master Kin ingin pergi ke sana, aku bisa menunjukkan jalan untukmu. Kinmu mengucapkan terima kasih dan tersenyum. True Heaven Palace mengejar saya, namun Brother Gekke memperlakukan saya seperti tamu kehormatan. Apakah Anda tidak takut True Heaven Palace dapat menyebabkan masalah bagi Anda? Gekke tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Meskipun True Heaven Palace kuat, mereka tidak pada titik berperilaku tidak bermoral. Meskipun hanya ada tanah suci ini di seluruh bumi barat, itu bukan True Heaven Palace yang memerintah bumi barat, tetapi surga tinggi. True Heaven Palace tidak akan mengkhawatirkan surga tinggi hanya untuk masalah kecil ini. Ayo, Sobat, hadiah salinan peta geografis bumi barat kita kepada Chult Master Kin. Kinmu tumbuh husuk. Kata-kata Gekke telah mengungkapkan sepotong informasi penting, True Heaven Palace dan High Heaven tampaknya memiliki semacam hubungan. Seorang pelayan maju dan menawarkan peta geografis bumi barat ke Kinmu. Ketika dia mengambilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Kota Gekke, istana Anda tampaknya dibangun dengan gaya perdamaian abadi. Gekke tersenyum, Chult Chult Kin, kamu harus pergi. Membunuh Ting Fang dari True Heaven Palace dan Eugene Fang dari You Family adalah masalah besar dengan sendirinya. Orang-orang yang pergi terburu-buru tidak akan menghadiri Flowery Mountain Festival, tetapi akan melaporkan dan panggilan untuk bala bantuan. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa pergi lagi. Kinmu menatapnya dalam-dalam dan bertanya, Berapa lama Patriark tinggal di sini? Gekke terdiam, lalu setelah beberapa saat, dia berkata, Tidak lama. Dia akan datang setahun sekali dan mengajari saya banyak hal. Terakhir kali dia pergi, dia mengatakan kepada saya bahwa dia mungkin tidak akan pernah datang lagi. Chult Chult Kin, apakah dia sudah pergi? Kinmu terdiam sesaat, lalu datang ke jendela untuk melihat kilin naga di bawah ini. Pada saat ini, Raksasa itu telah meluruskan telinganya dan jelas bahwa ia mencoba untuk menguping pembicaraan di atas. Tidak, Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata, Patriark mungkin telah menjadi dewa. Di bawah, telinga naga kilin diturunkan sekali lagi, dan dia hanya berbaring di tanah dengan ekornya terbentang. Gekke datang ke sisinya dan melihat ke bawah. Dia melihat Siong Kier memanjat ke ujung ekor naga kilin. Orang besar itu kemudian mengangkatnya untuk membiarkan Siong Kier meluncur ke bawah, menyebabkan gadis kecil ini tertawa tanpa henti dengan gembira. Aku bertemu naga kilin ketika aku masih muda, tapi dia sepertinya tidak mengingatku. Gekke menggelengkan kepalanya. Kamu membawa putri kecil dari True Heaven Palace dan kamu masih berencana untuk mencapai tempat itu hidup-hidup. Tidak heran True Heaven Palace ingin kamu ditangkap dengan sangat buruk. Apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Untukku menjadi tuan sebuah kota, saya secara alami memiliki beberapa kemampuan dan trik. Ayah telah mengajari saya banyak hal. Kinmu berjalan keluar dari gedung sambil menggelengkan kepalanya. Kamu punya keluarga sendiri, dan aku tidak akan melibatkanmu. Fatih Dragon, Kier, ayo pergi. Gekke melihat mereka keluar dari istana dan melambai. Kinmu sepertinya menyadarinya dan berbalik untuk membalasnya. Gekke tidak bisa menahan diri untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir, bisakah saya bertemu dengannya lagi? Setelah kamu menjadi dewa, kamu mungkin akan melihatnya. Kinmu berteriak balik keras. Gekke tersenyum sambil melihat mereka pergi, tetapi ekspresinya redup ketika mereka tidak terlihat. Setiap kali dia menyebut ayah, dia bilang mungkin. Ayah benar-benar pergi. Babak 449, lonceng perunggu besar. Naga Kilin, di sisi lain, sangat bahagia. Dia menjadi lebih pekerja keras saat dia berlari sambil membawa Kinmu. Dia secepat kilat, jauh lebih cepat daripada di padang pasir. Meskipun pikirannya jauh jangkauannya, dia masih bukan orang seperti Gekke. Ketika dia mendengar Kinmu mengatakan bahwa Patriark belum mati untuk putra Patriark tetapi dia telah menjadi dewa, lemak besar tidak bisa membantu merayakan dan memutuskan untuk bekerja lebih keras. Kinmu merasa sulit untuk berbohong padanya. Di lautan kabut di dunia orang mati, Taois Lingjing adalah tukang perahu, Kinmu berpikir dalam hati. Berdasarkan itu, Patriark harus berada di dunia orang mati yang hidup juga. Kepala desa memberi saya delapan koin Fengdu, jadi saya harus pergi ke sana sekali lagi dan menemukan jawabannya sendiri. Dia mengambil peta geografis yang diberikan G kepadanya dan membuka lipatannya untuk melihat-lihat. Setelah beberapa saat, ia menemukan lokasi True Heaven Palace dan Fragrant Bloom City. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menentukan lokasinya dan segera memberitahu Naga Kilin untuk berlari ke arah Barat Daya. Tepat di depan mereka, sebuah gunung besar membentang di Cakrawala, tapi itu agak aneh. Itu seperti raksasa berdiri dengan dua puncak gunung menggantung ke bawah dari bahunya. Tetapi yang aneh adalah bahwa ketika dua puncak gunung sampai ke dasar, mereka menjadi tebal dan bundar, seperti dua lonceng besar yang tergantung di atas tanah. Saat naik ke sana, Kinmu punya dua pilihan. Dia bisa menyeberang di antara dua lonceng atau mengambil jalan memutar di sekitar tubuh aneh gunung besar. Ketika Naga Kilin berlari kencang, Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita anggun berpakaian hitam melayang di atas gunung. Dia mendarat di atasnya, dan ada kertas emas yang tampak seperti segel di dekatnya. Murid Kinmu berkontraksi dan dia melihat bahwa wanita itu merobek kertas itu di gunung. Tidak bagus. Fatih Dragon, cepatlah lewat. Tepat saat dia mengatakan itu, gunung besar itu tiba-tiba bergemuruh dan dia mengangkat kakinya. Gunung yang tak tertandingi berat mencabut dirinya dari tanah. Kinmu tahu bahwa itu buruk, dan pedang carefree segera terbang keluar dari sarungnya di belakangnya. Pedang melesat di udara dan langsung menuju wanita di puncak gunung. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya. Raksasa gunung itu pasti membutuhkan kekuatan sihir dari seorang praktisi yang kuat untuk mempertahankannya. Selama wanita itu terbunuh, Kinmu harus dapat menghentikan proses transformasi. Wanita itu berbalik untuk melihatnya dan mencibir. Karena kamu berani membunuh murid keluarga Yuku, bahkan jika kamu adalah ayah Kaisar, siapa yang peduli? Aku akan mengirimmu untuk mengikutinya. Raksasa gunung itu menarik kaki dan menginjak tanah, memerciki lumpur ke segala arah. Kemudian menarik kaki lainnya, perlahan-lahan berdiri. Ketika raksasa gunung itu berdiri, awan berada di pinggang, dan dua puncak berbentuk lonceng juga terangkat. Batu-batu berguling menuruni puncak sekunder, dan ketika bongkahan besar itu jatuh dari langit, mereka segera menumpuk di jalan. Wanita itu tetap berdiri di atas kepala raksasa itu. Pedang tanpa beban langsung berputar dan berubah menjadi formulir pedang bor untuk bergegas ke awan. Wanita dari keluarga Yu tahu bahwa situasinya juga buruk. Dia segera berteriak dan lingkaran terbang-terbang keluar. Mereka pergi untuk mengikat cara friswot yang bergegas padanya dari bawah. Ding, ding, din, geding. Ledakan terkonsentrasi terdengar seperti hujan. Lingkaran terbang terikat pedang riang dan cepat menyusut, namun, mereka segera dicabik-cabik oleh pedang yang berputar. Kultivasi wanita itu tidak lemah, tetapi teknik-teknik bumi barat tidak mengambil jalur untuk memperkuat diri mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka meminjam semua benda di langit dan bumi untuk bertarung, jadi kekuatan pertarungan mereka sendiri jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan para praktisi seni surgawi dari kerajaan perdamaian abadi di dunia yang sama. Ketika dibandingkan dengan Kinmu, guru pemuja iblis surgawi ini yang telah membuat jalannya dengan membunuh semuanya di jalan, wanita itu jauh lebih rendah. Pedang carefree adalah pedang surgawi dan ketajamannya tidak tertandingi. Setelah menghancurkan semua simpai, momentumnya tidak melambat sama sekali. Pedang itu menusuk mandibula wanita itu dan keluar dari sisi lain kepalanya. Jejak darah muncul di puncak gunung. Kinmu memanggil kembali pedang carefree-nya kembali, tapi sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia melihat bahwa ketika batu gunung jatuh dari dua puncak sekunder, mereka mengungkapkan tubuh lonceng kuningan. Kedua puncak itu benar-benar lonceng dan bukan gunung. Mereka hanya ditutupi oleh lapisan batu. Meskipun Kinmu telah melihat cukup banyak senjata roh besar sebelumnya, mereka semua adalah harta warisan kultus. Meskipun senjata roh di bumi barat tidak seindah senjata roh di kerajaan perdamaian abadi, harta warisan kultus masih luar biasa. Mereka adalah harta yang berisi perawatan cermat dari seorang praktisi yang kuat sepanjang hidup mereka. Kertas di puncak gunung itu seharusnya menyegel raksasa gunung ini. Seharusnya itu dibangunkan dahulu kala dan kemudian disegel oleh pemiliknya untuk menekan harta berharga keluarga. Sudut mata Kinmu berkedut, karena dia menyadari bahwa situasi mereka baru saja menjadi lebih buruk. Raksasa gunung mengangkat dua lonceng besar dan mengayunkannya tanpa penjelasan. Mereka saling bertabrakan, dan celah mereka tepat ke arah Kinmu. Raksasa gunung itu tidak bangun tetapi hanya disegel sebelumnya. Itu selalu memiliki semangat, itulah sebabnya keluarga Yu menyegelnya di sini. Ketika dibutuhkan, mereka hanya perlu mengupas segel dan bisa memobilisasi raksasa yang menakutkan itu. Bang! Dua lonceng besar bertabrakan, dan gelombang suara datang bergegas ke depan. Dimanapun itu berlalu, jalan akan naik dan berputar menuju naga Kilin. Namun, ancaman terbesar bukanlah jalan yang ditinggikan, tetapi deringbel. Itu diciptakan oleh tabrakan dua harta warisan kultus yang saling memukul. Keluarga bangsawan bumi barat sangat sengit. Naga berlemak, jangan bergerak. Kinmu tidak bisa menahan memuji musuh saat ki vitalnya meledak. Krune yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar tubuhnya, lalu menyapu ke depan untuk mengelilingi naga Kilin. Gelombang suara dahsyat menerjang, tetapi sebelum energi destruktifnya bisa mencapai dragon Kilin, tanda Rune membentuk formasi teleportasi. Dengan seni surgawi teleportasi diaktifkan, Kinmu menghilang bersama dengan naga Kilin. Saat berikutnya, mereka muncul satu mil jauhnya. Jika itu hanya Kinmu sendiri, dia bisa teleport 20 hingga 30 mil jauhnya. Jika dia membawa seseorang, dia masih bisa teleport 10 mil. Namun, ketika membawa raksasa seperti naga Kilin, satu mil sudah batasnya. Tapi jarak satu mil terlalu pendek untuk raksasa gunung itu. Hanya dengan satu langkah, itu mungkin bisa melakukan perjalanan lebih dari 10 mil. Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat bahwa tempat mereka berada telah terbang, gemetar seperti pita angin. Selanjutnya, jalan hancur berkeping-keping dari gelombang suara kekerasan. Ini benar-benar menghancurkan lebih dari 20 mil jalan, tidak meninggalkan apapun di jalannya. Raksasa gunung itu tidak memiliki kekuatan sihir, tetapi hanya dengan memukul dua lonceng besar bersama-sama, dia melepaskan kekuatan yang menakutkan. Benar-benar menakjubkan. Kinmu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji musuh. Naga Kilin segera mulai, sementara di belakang mereka raksasa gunung yang sangat besar berbalik untuk mengambil langkah pertamanya. Kinmu tiba-tiba melihat kegelapan di atas kepalanya, dan ketika dia melihat ke atas, kaki raksasa gunung itu sudah berada di atas mereka. Kecepatan Naga Kilin langsung meningkat secara drastis, melampaui kecepatan suara dengan beberapa pasang surut. Peningkatan lemak itu mengejutkan Kinmu. Dia tidak tahu pil semangat seperti apa yang dimakan Fatih Dragon karena kecepatannya melebihi apa yang ada di masa lalu. Pada situasi berbahaya seperti itu, Kilin Naga tidak bisa diganggu soal menipu pemilik makanannya untuk memperbaiki makanannya. Dia hanya peduli tentang melarikan diri dengan hidupnya, dan kecepatan yang dia keluarkan hanya mengejutkan. Ledakan Di belakang mereka, kaki raksasa gunung raksasa mendarat di tanah, menciptakan danau di bawahnya sendiri. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan bel kuningan besar. Naga Kilin berlari dengan panik, dan bel besar mendarat di belakangnya. Namun, kekuatan bel besar itu sangat mengerikan. Ketika gelombang suara memasuki tanah, kecepatannya tiga sampai lima kali lebih cepat daripada di udara. Di belakang Naga Kilin, tanah meledak, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Gelombang suara bahkan mencapai Naga Kilin dan meledakkannya di udara. Awan api segera tumbuh di bawah kaki Naga Kilin, dan dia mulai berlari lagi. Di belakangnya, raksasa gunung itu mengayunkan bel kuningan besar lainnya sementara yang lain diangkat ke atas sehingga mereka akan saling pukul lagi. Bang! Lonceng berbunyi, dan di mana keduanya bertabrakan, riak dari gelombang suara dikompresi sama dengan ruang menjadi zat fisik. Ketika gelombang suara bergerak di sepanjang itu, kecepatannya menjadi lebih cepat. Rambut Kinmu berdiri tegak saat ia buru-buru membalik ke belakang dan mengeluarkan Munjadeai. Itu menyala, dan seberkas cahaya langsung ke gelombang suara. Weng! Gelombang suara yang merusak itu terbelah menjadi dua bagian oleh balok, dan dua gelombang energi menakutkan menyapu melewati Kilin Naga. Getaran membuat kulit kepala Kinmu merangkak, dan dia menggigil bukan karena kedinginan. Jika mereka dikejutkan oleh gelombang suara itu, dia, siungkier dan bahkan Naga Kilin akan terguncang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang hancur dan tidak ada lagi. Bumi Barat masih memiliki pengetahuan sendiri, tetapi pengetahuan semacam ini tidak baik untuk budidaya. Kinmu melihat ke belakang dan melihat bahwa raksasa gunung telah diiris oleh sinar Munjadeai. Setengah dari bahu kirinya telah runtuh, dan Naga Kilin bergerak semakin jauh. Dengan kemampuan raksasa gunung, itu tidak bisa lagi memukul mereka dengan gelombang suara. Pada saat itu, raksasa gunung itu tiba-tiba berjongkok. Ketika Kinmu melihat itu, hatinya bergetar hebat. Raksasa gunung itu tiba-tiba mulai berlari, dan kecepatannya sungguh sulit dipercaya. Ya Dewa, itu tidak benar, pasti ada seseorang yang mengendalikan raksasa gunung ini. Kalau tidak, itu tidak akan membuatku dan Naga Kilin mengejar kita seperti orang gila. Kinmu datang ke realisasi. Wanita dari keluarga Yu yang telah melepas segel sudah terbunuh, jadi itu bukan dia. Itu berarti bahwa orang lain harus bersembunyi di dekatnya dan kultifasi mereka harus sangat tinggi juga, jika tidak, bagaimana mereka bisa mengendalikan raksasa gunung sebesar itu. Saat dia memikirkan itu, sebuah cahaya pedang tiba-tiba terbang menembus langit, dan sebuah kepala manusia jatuh dari udara, diikuti oleh beberapa bagian mayat. Itu adalah seorang wanita tua berambut perak yang telah memegang tongkat di tangannya. Tongkat itu juga telah dipecah menjadi dua. Kinmu sedikit terkejut. Dia memandang raksasa gunung itu lagi dan melihat bahwa gunung itu tiba-tiba membeku di tempatnya, menyerah pada pengejarannya. Seharusnya wanita tua berambut putih yang mengendalikan raksasa gunung dalam gelap untuk menyerang mereka. Jika tidak, bagaimana raksasa gunung itu akan segera menyerang Kinmu saat dibangunkan. Fatih Dragon, berhenti. Naga Kilin segera berhenti, bahkan jika dia tidak mengerti mengapa. Kinmu membuka mata surga cinabar untuk melihat raksasa gunung dan melihat sosok berdiri di atas kepalanya. Itu Gekke. Cahaya pedang terbang kembali dari awan dan berputar-putar di sekelilingnya. Gekke membungku dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Semoga perjalananmu aman. Kinmu juga membungku sebagai perpisahan. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Sosok itu kemudian mengangkat sebuah bendera untuk menutupi dirinya dan menghilang dari puncak gunung. Bendera teleportasi. Patriark juga memberinya satu. Kinmu tersenyum. Dia seperti patriark. Mereka berdua terlihat acuh-ta'acuh terhadap hadiah duniawi, tetapi sebenarnya, mereka berdua sangat ramah. Gekke tidak diragukan lagi adalah putra patriark. Fatih Dragon, patriark memiliki penerus. Bab 450, kota terbang di darat. Naga Kilin menginjak awan api saat menuju barat daya. Sekte provinsi surgawi tepat di depan mereka, dan kedua gunung itu seperti gerbang surgawi. Ada semua jenis istana di atasnya. Yue Kingshan sedang menuju ke sekte provinsi surgawi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat Naga Kilin membawa Kinmu di punggungnya. Yue Kingshan melompat kaget dan segera berhenti. Kecepatannya sangat cepat. Jika aku kembali ke sekte dan mengadu padanya, dia mungkin akan membunuhku di sana. Naga Kilin berhenti dan Kinmu menyapanya. Yue Kingshan membalas salam itu. Mengapa Broter Yue tidak menghadiri festival gunung bunga dan kembali ke sekte provinsi surgawi? Tanya Kinmu dengan ekspresi ramah. Yue Kingshan segera tersenyum padanya. Aku jelek dan sulit bagiku untuk menyenangkan kecantikan, jadi tidak ada gunanya berpartisipasi dalam Flowery Mountain Festival. Kinmu tersenyum hangat. Bagaimana Broter Yue jelek? Kamu memiliki bakat dan pasti akan memenangkan hati yang cantik. Lebih baik jika kamu kembali untuk menghadiri Flowery Mountain Festival. Rambut Yue Kingshan berdiri tegak. Terakhir kali Kinmu mengatakan kalimat yang sama adalah ketika dia mengeksekusi pedang pendiri kaisar lautan darah dan membunuh empat ahli di tempat. Sekarang dia mengulanginya, jika Yue Kingshan tidak bijaksana dan bersikeras untuk kembali ke gunung, apa yang menantinya mungkin adalah pedang untuk mengakhiri hidupnya. Terima kasih banyak atas kata-kata keberuntungan Chult Master Kin. Yue Kingshan mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk kembali ke Fragrant Bloom City. Kinmu melihatnya sebelum membiarkan Naga Kilin bergegas di jalan mereka, mengambil jalan memutar di sekitar sekte Provinsi Surgawi. Yue Kingshan melihat Fragrant Bloom City dari jauh dan berbalik untuk melihat, berpikir dalam hati, True Heaven Palace memerintahkan penangkapannya sehingga jika sekte saya bisa menjatuhkannya dan membuat hubungan kami dengan True Heaven Palace lebih dekat, posisi saya di sekte pasti akan sangat meningkat. Dia berencana untuk kembali ketika dia melihat gunung besar berbentuk raksasa di dataran Tandus. Itu membuatnya tertegun. Dia kemudian melihat jalan yang hancur dan kehancuran yang disebabkan oleh gelombang suara. Banyak ahli keluarga Yue terbang di atas anggota tubuh nenek tua keluarga Yue sambil menangis keras. Nenek tua keluarga Yue juga sudah mati. Yue Kingshan tertegun beberapa saat, lalu langsung pergi ke Fragrant Bloom City. Bahkan nenek tua keluarga Yue tidak bisa menghentikannya dengan gunung besar, jadi pasti akan sulit bagi sekte provinsi surgawi kita untuk menangkapnya. Lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu jadi mengapa saya tidak bertemu dengan wanita cantik saja. Kota bambu ada di depan. Dua hari kemudian, Kinmu berdiri di atas kepala naga Kilin dengan peta geografis bumi barat di tangannya. Dia dengan hati-hati memeriksa dan mencocokkan fenomena astronomi dan berkata dengan gembira, setelah mencapai kota bambu, kita tidak akan jauh dari True Heaven Palace. Fatih Dragon, kamu telah bekerja keras belakangan ini, berjalan sangat cepat kali ini. Dua hari terakhir, Kilin naga tidak menjadi malas dan bekerja sangat keras. Dengan kekuatan kakinya, melakukan perjalanan 20 ribu mil sehari, mereka akan mengambil setengah hari paling banyak untuk mencapai True Heaven Palace. Sepanjang jalan, mereka telah menemui banyak masalah. Dengan perintah penangkapan dari True Heaven Palace, ada banyak praktisi seni surgawi yang mencari jejaknya, dan ada beberapa pertempuran sengit. Namun, pertempuran sengit seperti lonceng raksasa gunung Yu yang berayun tidak terulang lagi. Kekuatan pertempuran raksasa gunung yang mengayunkan bel itu terlalu menakutkan dan mereka yang bisa memiliki harta seperti itu biasanya keluarga yang berpengaruh. Waktu persiapan untuk senjata semacam ini terlalu lama sehingga mereka harus memiliki raksasa gunung yang terbangun terlebih dahulu atau sesuatu di bawah segel. Kecepatan naga Kilin sangat cepat, jadi kecuali seseorang tahu kemana dia pergi, tidak mungkin bagi mereka untuk mempersiapkan sebelumnya untuk mencegatnya. Dalam perjalanan, Kinmu telah mengalami keanehan jalur, keterampilan, dan seni surgawi di bumi barat. Selain menggunakan gunung dan sungai sebagai senjata, para praktisi seni surgawi di bumi barat juga akan membesarkan beberapa monster. Mereka akan mencerahkan beberapa binatang aneh dan membangkitkan semangat. Dengan membesarkan mereka sejak mereka muda, mereka akan membuat mereka sangat loyal. Selain itu, binatang buas juga senjata roh mereka. Mereka akan digunakan seperti itu, dan bila dibandingkan dengan roh gunung dan roh bumi, mereka jauh lebih gesit dan fleksibel. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi di bumi barat dari segala sesuatu yang memiliki roh benar-benar membuka mata. Naga Kilin berlari, dan mereka semakin dekat ke kota bambu. Itu sebagian besar adalah tanah pegunungan sebelum itu, dan mereka akan bertemu dengan para praktisi seni surgawi yang bergegas melintasi langit dari waktu ke waktu. Sebagian besar dari mereka mengendarai binatang buas yang aneh. Kinmu mengangkat alisnya ke banyak praktisi seni surgawi dari bumi barat memantau gerakannya. Kami sedang dipantau lagi, sepertinya kami tidak bisa memasuki kota bambu. Pasti akan ada perangkap yang diletakkan di sana. Kita hanya bisa melewati hutan belantara. Kesadaran Kinmu berdenyut saat ia menggunakan metode komunikasi Heavenly Feathers untuk memperingatkan Kilin Naga. Dia kemudian menarik napas panjang yang memenuhi seluruh dadanya. Wosh! Dia memuntahkan semua udara itu dan seketika, kabut menyebar ke segala arah, mencakup lebih dari 10 mil dari langit. Naga Kilin segera tenggelam ke hutan. Praktisi seni surgawi bergegas ke kabut untuk mencari, tetapi ketika kabut tersebar, Kinmu dan yang lainnya sudah lama berlalu. Tuan Muda ada di sini. Seorang praktisi seni surgawi tiba-tiba mengumumkan dengan gugup. Sebuah kereta yang berharga terbang, dengan burung-burung Phoenix menariknya. Di gerbong ada seorang pemuda yang terlihat gagah tetapi tidak gemuk. Di sampingnya ada banyak wanita yang menemaninya. Apa yang aneh adalah bahwa di bumi barat wanita jelas berada dalam posisi sosial yang lebih tinggi, tetapi di depan pemuda itu, para wanita di True Heaven Palace hanya bisa bertindak budak dan tidak gegabuh. Banyak praktisi seni surgawi menyambut pendatang baru. Tuan Mudayu Tuan Mudayu mengamati sekeliling dan tersenyum. Dia masih berhasil melarikan diri. Tidak heran. Dulu ketika aku memimpin semua orang untuk mengejar Naikui, dia juga ikut campur dan membiarkan Naikui melarikan diri. Itu ada di Great Ruins dan bukan West Earth jadi aku tidak bisa gegabuh. Sekarang kita berada di tanah saya, sedikit kekanakan-kanakan jika dia masih berpikir dia bisa melarikan diri dari genggaman saya. Pemuda itu tidak lain adalah Yu Bochuan yang mengejar Siong Siyu dan putrinya. Dia adalah putra penguasa istana True Heaven Palace dan meskipun dia masih muda, metodenya kejam dan dia menipu dalam banyak hal. Siong Siyu telah menjadi penguasa istana True Heaven Palace sampai dia digulingkan oleh keluarga Yu. Kultifasi Yu Bochuan tidak dianggap hebat, tetapi ia dapat memimpin kerumunan untuk mengejarnya, yang merupakan eksistensi tingkat Master Sekte dan hampir mengirimnya mati setelah membunuh para praktisi yang kuat di sampingnya satu persatu. Itu menunjukkan kemampuan Yu Bochuan. Skemanya sangat dalam dan luar biasa. Yu Bochuan menganggup dengan lembut, dan seorang wanita dari True Heaven Palace terbang untuk mengeksekusi seni surgawinya. Tiba-tiba, awan putih di langit bergoyang dan berubah menjadi bentuk panah yang menunjuk ke bawah. Kereta melaju ke hutan di bawah, dan seorang wanita lain menginjak kakinya. Banyak batu mulai berguling dan membentuk raksasa batu yang menunjuk ke arah yang ditinggalkan Kinmu sambil berkata, orang yang mengendarai binatang besar pergi ke arah sana. Wanita itu kemudian menyebarkan seni surgawinya, dan raksasa batu itu hancur menjadi tumpukan batu. Onyxes menarik kereta ke depan sementara Yu Bochuan duduk di dalamnya sambil tersenyum. Di bumi barat, tidak ada yang bisa melarikan diri dari pelacakan istana surgawi sejati kita. Naikui sebelumnya tidak bisa, dan itu bahkan lebih mustahil untuk Chult Master Kin ini. Tuan Muda, kali ini Grandmaster dari Istana Emas yang datang untuk memberitahu kami, meminta Penatu Wabi dari Istana Surgawi sejati kita untuk menangkap Master Sekte Kin ini. Seorang wanita dari True Heaven Palace tersenyum dengan cara yang menawan. Penatu Wabi dan Grandmaster dari Istana Emas memiliki ikatan lama, jadi memerintahkan penangkapan itu diharapkan. Grandmaster itu meminjam kekuatan Istana Surga sejati kita untuk menyingkirkan musuh yang kuat sehingga dia akan berhutang budi kepada Istana Surga sejati kita. Tetapi mengapa Tuan Muda membantunya secara pribadi? Yu Bo Chuan tersenyum. Aku tidak membantu Grandmaster sebagai gantinya, aku bertemu dengan Chult Master Kin. Aku telah menderita kerugian di bawah tangannya sebelumnya dan membiarkan dia merebut Green Dragon Bat yang merupakan harta berharga. Karena dia berani menerobos masuk ke dalam bumi barat kita lagi, secara alami aku harus memberinya pelajaran. Selain itu, datang ke bumi barat kali ini, dia pasti punya niat buruk. Aku curiga motifnya bukan hanya berkeliling. Karena dia menyelamatkan Naikui dan putri kecil sebelumnya, aku khawatir dia akan mencoba untuk bantu dia merebut kembali kursi sang putri. Dengan dia di sekitar, Naikui jelas tidak terlalu jauh. Tatapannya menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, meskipun ibuku telah menjadi penguasa True Heaven Palace, selama dia tidak melahirkan seorang putri kecil, kursinya Master Istana tidak akan tegas. Naikui's motif untuk kembali bukanlah hal yang tak terduga. Namun, Kin Master Kultus ini dan Naikui sebelumnya tidak akan pernah berharap betapa hebatnya kekuatan saya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah di mana Kin Mu pergi dan berkata dengan dingin, biarkan saya memberi mereka kejutan besar. Naga Kilin berlari di antara gunung-gunung seolah-olah dia terbang dan melewati banyak pegunungan. Kecepatannya lebih rendah dari sebelumnya, tetapi masih dianggap cepat. Kin Mu mengamati sekeliling dan sedikit mengernyit. Medan di sini sedikit berbeda dari topologi pada peta geografis bumi barat yang diberikan GK kepadanya. Para praktisi seni surgawi di bumi barat suka bertengkar dengan gunung-gunung dan saya rasa mereka tidak mengembalikannya setelah berkelahi. Menggunakan medan untuk menentukan lokasi saya bukanlah hal tertentu, saya masih memerlukan pengamatan astronomi. Dia mengangkat kepalanya dan tanda-tanda formasi berputar di matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit dan bintang-bintang serta rasi bintang yang terhalang oleh sinar matahari secara bertahap muncul. Dia menentukan lokasinya dan mendesah lega sebelum tersenyum. Kami sudah melewati kota bambu. Ketika dia mengatakan itu, gemuruh tiba-tiba datang dari depan dan Kinmu sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan dan melihat debu menembus langit, berubah menjadi kabut untuk menyelimuti pegunungan. Dia tidak bisa melihat apa yang menyebabkan gerakan dunia yang bergetar di depan. Naga Kilin juga segera berhenti di langkahnya dan menatap gugup ke depan. Debu menjadi lebih tebal dan lebih tebal saat bergulir ke depan, menelan hutan dan gunung. Cult-cult, apa itu? Naga Kilin berteriak dengan heran. Tanah bergetar terus-menerus dan pohon-pohon di sekitar mereka juga bergetar. Batu-batu itu melompat-lompat di tanah seperti ada gempa. Namun, bukan itu yang terjadi. Kinmu membuka mata surga cinabar dan menatap debu yang melonjak ke depan dan matanya melebar tak percaya. Ada sebuah kota di debu. Sebuah kota, tanya Naga Kilin dengan bingung. Bagaimana sebuah kota bisa membuat keributan besar? Karena kota ini sekarang berjalan melalui hutan. Kulit kepala Kinmu hampir meledak karena keterkejutannya, dan dia berkata dengan tegas, kota itu sedang berlari ke arah kita. Fatih Dragon, ayo pergi. Debu melonjak maju, dan sebuah kota megah memasuki mata mereka. Itu berjalan lurus pada mereka. Di bawah tembok kota yang tingginya lebih dari beberapa meter adalah kaki yang sangat tebal. Di belakang tembok, rumah-rumah besar sudah menjadi raksasa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa memukul drum sementara yang lain membawa harta besar. Gerbang kota sementara itu terbuka dan gigi tajam tumbuh dari mereka serta tembok kota. Mereka membuka dan menutup terus-menerus, dan segala sesuatu yang melewati mereka dikunyah berkeping-keping, termasuk puncak gunung. Semua yang tidak bisa dikunyah berkeping-keping memasuki kota dan hancur berkeping-keping oleh raksasa seperti monster di kota. Kota terus berlari ke arah mereka, dan di gerbangnya ada dua kata, kota bambu. Praktisi seni surgawi dari bumi barat sebenarnya telah membangunkan seluruh kota. selamat menikmati. selamat menikmati.